Sebagai ujungnya, melalui Dewan Pers, sempat meminta bantuan dalam tanda kutip dari pemerintah untuk memastikan bahwa Pers di Republik ini tetap berjalan. Bagaimana caranya? Sampai sekarang belum ada hasil yang konkret, tapi setidaknya memang wacana yang digulirkan adalah Pers harus diselamatkan, dan jurnalisme harus diselamatkan, dan salah satu cara menyelamatkan adalah dengan menyelamatkan perusahaan Pers yang notabene adalah media mainstream atau media arus utama. Itu terjadi di beberapa waktu yang terakhir. Diskusi kita siang hari ini, 20 Juni 2020, tanggal yang cukup cantik, Kelar dalam rangkaian anugerah jurnalisme warga, sebuah perhelatan rutin yang dikitar oleh Balai Bengong, Balai Bengong, media warga yang cukup ternama, cukup prominent di Indonesia, berbasis di Bali. Dalam rangkaian anugerah jurnalisme warga yang di tahun 2020 itulah diskusi yang bertema, media tidak mati kami, apa yang dilakukan oleh media warga di saat wabah menjadi relevan, kalau kita melihat apa yang terjadi, fenomena yang terjadi beberapa waktu. Itu sekedar pengantar dari saya. Siang hari ini, selain teman-teman yang sudah bergabung di ruang diskusi digital, hadir juga narasumber yang akan menemani kita di sini. Ada Mbak Lohde Suryani, Mbak Lohde Suryani ini adalah salah satu penjaga gawang juga di Balai Bengong, dari dua, yang satunya sudah menyebutkan diri di awal. Kemudian ada Ferdi Fahruddin Putra dari Combined Resource Institution, sebuah lembaga yang sering menemani belajar, sering bekerja bersama teman-teman media warga dan jurnalisme warga berbasis di Jogja. Ada Mbak Marjuniarto, Direktur Eksekutif SafeNet, lembaga yang konsisten memperjuangkan kebebasan berekspresi, teman-teman belum tergantungkan kebebasan berekspresi, untuk mengurus kebebasan berekspresi, teman-teman bisa mengenai informasi-informasinya di internet. Ada Mas Wai Taniago dari TV, sebuah lembaga pemanggap yang syukur-syukur ternyata sudah bisa menyertakan media warga salah satu yang dipantau dan diteliti. Dan nanti ada Mas Agus Udubio yang akan bergabung. Mas Agus Udubio adalah salah satu anggota Rewon Pers saat ini. Itu beberapa narasumber yang akan menemani kita diskusi nanti. Kita akan memberi waktu kepada narasumber masing-masing sekitar 1-15 menit. Dan kemudian nanti akan disusul dengan diskusi. Untuk tanya-jawab di ruang diskusi bisa dilayangkan mulai dari sekarang di ruang chat. Karena kemungkinan kita tidak akan membuka pertanyaan secara live, tetapi kita akan memilih ruang chat. Jadi silahkan layangkan pertanyaan itu entah melalui Facebook, melalui chat di Zoom. Nanti kita akan pilih mana yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Itu pengandar dari saya. Jadi ini adalah sebuah diskusi dengan tema yang luar biasa menarik. Tetapi sering orang atau kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di luar sana, di luar media mainstream ada kehidupan media warga yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Kita akan mendengarkan Mbak Lulani dari Balai Bungong untuk menceritakan sebetulnya sebagai media warga apa saja yang sudah mereka geluti, terutama di masa pandemi 19 ini yang sudah mengubah semua sendi kehidupan kita. Mbak Lulani akan menceritakan apa yang sudah dilakukan sebagai media warga, karena sebagai media warga ada karakteristik yang berbeda, ada sifat yang jauh berbeda dibandingnya dengan media mainstream. Mbak Lulani ini akan berkisah mengenai Balai Bungong, terutama di masa pandemi COVID-19. Silahkan Mbak Lulani waktu saya berbicara. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar baik, terdengar baik. Terima kasih, selamat sore. Oke, saya Luhdi. Saya salah satu penunggu di Balai Bungong. Jadi ada berapa penunggu ya? Apa sebenarnya Balai Bungong? Komunitas apa nih? Sebelum saya ngomong, ada yang nanya ya Balai Bungong itu apa. Oke, saya lanjut. Jadi terima kasih banyak teman-teman, kita bertemu di sini. Saya bisa dibantu share screen enggak, host? Balai Bungong itu adalah media juridisme warga. Dia basisnya di Bali. Jadi dia berdiri sejak 2007 ya teman-teman. 2007 itu dimulai dengan blog. Jadi teman-teman sebagian di sini mungkin punya blog ya. Jadi dimulai dengan alamat blognya sampai saat ini masih ada. Setelah itu kita mengajak beberapa teman blogger di Bali untuk ngumpul-ngumpul ya. Karena memang sejak awal diniatkan Balai Bungong itu sebagai media kolektif gitu. Beberapa blogger ngumpul sampai kemudian terbentuklah. Mulai mengwujudlah Balai Bungong ini gitu. Nah teman-teman pernah lihat Balai Bungong enggak ya? Kalau ini penampakannya ya. Kalau pernah main ke Pantai Sanur, akan melihat semacam gazebo di sana di beberapa titik. Di gazebo itu tanpa dinding ya, hanya tiang gitu. Sederhana dan itulah filosofi Balai Bungong. Dia diniatkan sebagai sebuah ruang yang terbuka. Di Balai Bungong kita bisa duduk bersama. Duduk dengan santai, setara. Nah itu yang paling penting ya. Ngobrol ataupun bengong gitu. Jadi itu filosofi Balai Bungong. Next. Nah teman-teman, lahiran Balai Bungong itu pada 27 Juni 2007. Dia memang sudah diniatkan sebagai nirlaba dan amatir. Dikelola sepenuhnya oleh kontributornya ya. Saat ini ada sekitar 800 lebih kontributor yang pernah posting karya dalam berbagai platform di Balai Bungong. Kemudian di Twitter adalah ruang tempat interaksi utama. Ketika dibuat akunnya sampai sekarang Twitter masih menjadi tempat diskusi yang sangat menyenangkan gitu ya. Karena bisa direspon, interaktif gitu. Melakukan diskusi apapun, wacana, kritik, usulan, dan segala macem. Itu juga terjadi ketika awal-awal pandemi ini gitu. Nah berikutnya, ketika pandemi ini, kita juga ada, kita juga merespon ya teman-teman karena kita sudah melihat ada hal-hal penting yang akan terjadi, hal-hal darurat dan ternyata benar kita sedang dalam krisis saat ini. Kita merespon awal-awal itu ya turut gitu loh, menyampaikan informasi misalnya kasus-kasus, kemudian regulasi, terus kemudian juga bertanya kepada follower saling memberi masukan ya apa yang harus kita lakukan, sampai kemudian ada kita mendorong urun daya warga menghadapi corona ini dalam berbagai kegiatan gitu. Berikutnya. Nah teman-teman ini adalah statistik di interaksi Twitternya Balibengong ya. Pada bulan Mei saja kemarin itu satu bulan lalu ya, tweetnya, kita nge-tweetnya sangat sedikit ya. Rata-rata mungkin kalau dibagi itu dua ratusan sekitar sepuluh gitu. Sepuluh tweet per hari, sangat sedikit. Namun mentionnya itu yang banyak. Mentionnya itu bisa sampai dua ratusan per hari. Jadi warga memberi informasi, warga merespon, warga menjawab, warga merespon balik, meng-counter balik, dan segala macam. Jadi kita nggak terlalu banyak menyetir istilahnya ya, menyetir forum diskusi ini di Twitter, tapi lebih banyak warga sendiri yang menjalankannya. Kita hanya jadi moderator sih. Nah ini program-program awal juga, kita menghadapi Sampar. Sampar itu wabah ya teman-teman. Program kolaborasi juga, judulnya Jauh di Mata, Dekat di Hati, bersama beberapa komunitas di Bali, tapi dijalankan, dirintis oleh beberapa dokter yang tidak tinggal di Bali. Ada namanya dokter ini yang saat ini DPDS di Semarang. Nah di kolaborasi ini masih berjalan sampai sekarang. Awalnya adalah melihat saat itu kreditnya APD, alat pelindung diri yang sangat langka. Tim medis, tim pelayanan kesehatan itu sampai kesulitan mengakses, mencari, karena sudah dibeli mafia gitu kan waktu itu. Dan pemerintah juga belum mendistribusikannya saat itu. Itulah kenapa ini muncul menggalang donasi publik gitu. Untuk berdonasi dan mendistribusikan alat pelindung diri. Sampai saat ini masih berlangsung, bahkan perkembangannya itu menarik karena lebih banyak ke edukasi-edukasi. Misalnya diskusi-diskusi tentang bagaimana, apa itu new normal. Kita diskusi dengan dokter, dengan peneliti. Nah ini salah satunya bersama Direktur Rumah Sakit Umum, Sanglah. Dia rumah sakit perujukan utama di Bali ya. Terkait tentang antisipasinya menjelang new normal yang akan dijalankan dan apakah Bali siap. Ini juga diskusi bersama Rumah Sakit Sanglah itu juga adalah inisiatif dari Rumah Sakit Sanglah sendiri gitu. Dan kita meresponnya. Berikutnya, saya cepat-cepat aja ya teman-teman karena ada narasumber lain nanti. Nah ini kita juga ada liputan di lapangan beberapa topik karena konsen kita memang ingin mengabarkan dari atar rumput ya teman-teman. Jadi bagaimana sih kondisi nelayan, kondisi petani ketika pandemi ini gitu. Berikutnya. Persoalan-persoalan yang kita temukan itu kita sampaikan lewat website di Bali Bungong atau tweet-tweet dan lainnya ya di beberapa akun. Misalnya kalau petani itu dia mengalami kesulitan distribusi, hasil pandainya menumpu gitu, tidak terserah pasar dan lain-lain ya. Nah ini adalah anugerah jurnalisme warga tahun ini. Kita merespon pandemi karena sebelumnya topiknya sebenarnya bukan ini ya, bukan tentang corona. Tapi tentang isu laut waktu itu sebelumnya direncanakan. Tapi karena kita melihat urgensinya, kita dengan serta-merta segera merespon. Dan membuat sebuah apresiasi dan mendorong warga untuk bersuara bagaimana mereka menghadapi pandemi di sekitarnya gitu. Jadi merespon kondisi sekitar gitu. Lebih lokal, lebih bagus gitu ya. Nah saat ini kita sudah menerima. Terima kasih banyak ya teman-teman ya yang berpartisipasi dari seluruh Indonesia. Ada hampir 100 karya dalam bentuk teks, bentuk foto, bukan foto, video dan ilustrasi yang sudah masuk dan sudah kita tayangkan. Karena tidak harus diposting di Balibungong, juga bisa di media warga lainnya di Indonesia. Sebentar lagi punca acara AJW, sorry pada tanggal 27 Juni ya teman-teman kita akan membuat sebuah program online. Yang merangkum topik utama ini ya, hurun daya warga menghadapi corona berikutnya. Setelah itu kita juga ada program kolaborasi lain adalah pengawasan Bansos atau JPS ya nama resminya. Kita tahu saat ini kondisinya rumit gitu. Datanya nggak sinkron, distribusinya kurang merata dan lain-lain. Ini juga kolaborasi bersama LBH Bali, jaringan ICW, kemudian di AJI, Denpasar, dan sekolah anti korupsi, alumni sekolah anti korupsi di Bali. Berikutnya, pembelajaran apa sih yang bisa kita petik ya dari dinamika kita 13 tahun ini gitu. Kita meyakini seperti yang kita yakini di awal adalah warga net ini bisa terlibat aktif gitu. Jika memang ada ruang, ada yang memediasi. Itu ya yang paling penting. Saya yakin mereka tidak hanya mengonsumsi informasi, tapi juga memproduksi gitu. Kemudian, nah kepercayaan ini atau kredibilitas memang harus dibangun dengan cara-cara yang bertanggung jawab ya gitu. Menurut kami tidak serta-merta hanya menyiarkan atau memposting hal-hal yang bersifat provokatif atau yang viral gitu ya. Video-video viral seperti itu, tapi ada yang lebih penting lagi adalah membangun wacana publik gitu. Dengan dinamikanya gitu ya, membangun rasa skepis dan bagaimana warga yakin gitu bahwa dia memang harus terlibat dalam kebijakan publik. Ini kita juga yakini media warga tetap harus mematuhi kode etik ya. Yang tiga hal yang selalu kita sampaikan adalah apa yang kita bagi harus berdasarkan fakta gitu. Yang kedua, pasti menyangkut diri sendiri, pengalaman sendiri gitu. Lebih bagus lagi, kalaupun pengalaman orang lain juga berdasarkan fakta. Kemudian, nah yang saat ini ya terkait dengan pandemi, kita melihat harus dibuka saluran-saluran alternatif gitu. Untuk mengakses informasi, karena kita sendiri di Balai Bengong itu cukup, cukup apa ya, cukup capek. Bukan capek sih, warga itu perlu banyak sekali keresah gitu. Keresahnya ini harus segera direspon, jangan dibiarkan. Karena ini juga akan mengganggu kebijakan-kebijakan untuk penanggulangan pandemi ini. Hal lain menurut saya, saat ini tantangannya, seperti juga yang sudah disampaikan ya ke Dewan Pers dalam bentuk rekomendasi adalah saat ini sangat mudah membuat media online atau daring ya, tanpa memperhatikan beberapa standar gitu. Misalnya Dewan Pers juga punya dewan pedoman media siber ya, yang bisa menjadi panduan gitu. Dan ini memang diakui bisa memperburuk kerja-kerja jurnalistik gitu. Nah ini juga nggak kalah penting ada ancaman kriminalisasi ya terhadap media. Sudah banyak teman-teman kita yang mengalami ini gitu, menggunakan undang-undang ITE, bukan undang-undang pers. Nah ini menurut saya poin kedua ini hal yang paling penting untuk dijawab oleh Dewan Pers nanti. Jadi bagaimana gitu bentuk perlindungan Dewan Pers pada media warga atau media komunitas gitu. Nah ini yang poin ketiga adalah kita menginginkan pengakuan secara legal dan politis ya. Selama beberapa tahun, karena selama beberapa tahun ini kita terlibat dalam sebagi narah informan ahli, setelahnya dalam indeks kebebasan pers. Seingat saya, saya sudah ikut, sudah diwawancara sekitar 3-4 kali gitu. Nah, dari indikator kebebasan media alternatif, itu di indeks kebebasan pers tahun 2018 itu ya, hasilnya adalah komunitas waur jurnalis warga dinilai memberi kontribusi penting gitu, dalam partisipasi informasi gitu, akses informasi publik. Nah, namun gitu kurang perhatian atau perlindungan pemerintah, karena misalnya nih belum ada upaya-upaya berkesinambungan atau perlindungan hukumnya. Nah, poin terakhir adalah menurut kami tantangannya keberlanjutan ya, karena rata-rata dikelola secara nirlaba, ini adalah isu yang juga penting mendapat perhatian kita bersama atau dukungan kita ya, atau solidaritas. Kami yakin ketika orang membuat media untuk tujuan baik itu, mereka ingin berlanjut gitu, berumur panjang. Namun perlu upaya-upaya peningkatan kapasitas gitu, yang mendapat ruangnya, kemudian ada regulasi-regulasi atau inisiatif yang mendorong keberlanjutan ini. Oke, teman-teman, saya pikir itu dulu ya dari saya. Kita akan berdiskusi lagi dengan mendengar teman-teman narasumber lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lohde. Paparannya singkat, tetapi sudah menjelaskan dari sejak Balibungong lahir, sampai kemudian dari sempat menjelaskan apa yang dilakukan ketika pandemi COVID. Ada beberapa yang klarifikasi sedikit Mbak Lohde, tapi sebelum itu saya persilakan teman-teman narasumber yang lain bisa membuka videonya agar bisa bekerja. Semoga dalam kondisi pakaian yang pantas ya, karena biasanya kalau zoom itu atasnya pantas, bawahnya tidak tahu pakai sarung. Mbak Lohde, ketika melakukan inisiatif tadi bersama beberapa dokter yang ada di luar bahasa, terutama untuk pengadaan APD ya, lebih digerakkan oleh situasi yang ada di sekitar atau ada, dalam tanda kutip, motif-motif untuk mendapatkan untung, mendapatkan laba begitu. Karena kan misalnya kalau Balibungong yang beli nanti bisa dimahalin dikit, sehingga nanti duitnya bisa lumayan buat keperlanjutan. Itu menjadi motivasi atau karena sebagai media warga merasa bertanggung jawab melihat situasi di sekitar? Yang mana Mbak? Oke, soal inisiatif penggalangan dana untuk APD ini, APD untuk tenaga kesehatan, Balibungong itu salah satu kolaborator saja. Perintisnya adalah dokter ya, dan kita senang sekali karena dokter sendiri yang bersuara. Nah, kalau dokter sendiri yang bersuara artinya memang ada kebutuhan. Kita laporan-laporan, semua laporan sangat terbuka, bisa dicek di website kami ya, balibungong.id, sangat rinci. Bahkan pengeluaran misalnya, apa namanya, ojek itu ada, membeli kertas 500 itu ada. Jadi dari sana teman-teman atau warga bisa melihat ya, apakah ini motifnya keuntungan atau tidak. Bahkan kemarin saya ngobrol sama dua teman yang membantu distribusi, mereka sangat bingung gitu, karena orang awam ya, dikasih instruksi gitu, tolong didistribusikan masker two sheet, three sheet atau apa gitu, bingung nyari barangnya. Jadi menarik sekali ya, bagaimana perjuangan warga gitu, untuk terlibat membantu akses dan distribusi APD ini ketika awal-awal pandemi ya, karena saat itu kebutuhannya memang belum di-cover pemerintah. Buktinya, kita mendistribusikan ke rumah sakit atau klinik yang memang mengakses langsung. Jadi mereka ngasih tahu, eh kita kekurangan A, B, C, D, tolong dikirimkan A, B, C, D gitu. Dan itu semua laporannya ada ya, pembeliannya, pengadaannya, distribusinya ada di website kami. Terima kasih. Jadi meskipun mengklaim diri, dikelola secara amatir, secara nirlaba, tetapi tata kelola keuangan yang dikerjakan selama ini, termasuk kemarin ketika pandemi, itu justru dilakukan secara transparan, dilakukan secara profesional sebetulnya, karena juga dipampangkan secara publik. Dan di sisi yang keterlibatan warga, baik yang membantu maupun yang membutuhkan, saling bertukar informasi dengan enak, dengan lancar, melalui, karena mereka sudah merasa nyaman dengan berbicara. Begitu kira-kira ya Mbak Lude. Ya, terima kasih. Mas Imo. Terima kasih Mbak Lude. ada beberapa poin yang akan kita ke pembicaraan berikutnya dari Mbak Lude, yaitu bahwa tadi disebutkan warga sebetulnya merasa resah juga karena ruang-ruang publik, entah itu di digital maupun sesungguhnya, itu semakin berkurang. Nah, Bale Bengong sebagai salah satu media warga, ternyata hasil menciptakan ruang publik tersebut, sehingga warga tadi sudah dicontohkan ketika COVID pun, COVID-19 melalui di Bali merasa nyaman, baik yang ingin membantu, maupun yang ingin dibantu merasa nyaman ketemu di ruang publik ini yang berupa di Jogja, Combined Resource Institution melakukan riset tentang ini. Melakukan riset tentang bagaimana media warga menciptakan ruang publik, bagaimana publik memanfaatkan media warga sebagai ruang untuk bertemu, ekspresikan pendapat, dan juga untuk membantu secara real, tidak hanya secara bebasan. Kita akan ke pembicaraan yang kedua, ke narasan berkedua, yaitu Fadipa Harudin Putra dari Combined Resource Institution. Beberapa waktu yang lalu melakukan riset dengan judul menciptakan ruang publik, peran media warga dalam kehidupan warga. Risetnya seperti apa, dilakukan di mana, bagaimana hasil risetnya, dan apakah risetnya cukup bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Jangan-jangan nanti enggak. Kita akan langsung ke Verdi, kita akan mendengarkan paparan dari Verdi kira-kira 10-15 menit. Silahkan, Mas Verdi. Ya, terima kasih Mas Imbung. Suara saya kedengeran ya? Ya. Oke, makasih. Selamat siang buat teman-teman semua yang sudah hadir, baik narasumber maupun teman-teman yang tertarik menyimak diskusi ini. Saya lihat juga ada beberapa teman media warga dari berbagai daerah ya. Dari Sumatera ada, dari Lombok ada. Selamat datang, selamat siang semuanya. Mungkin sore di Indonesia Tengah dan Timur sudah masuk sore. Oke, Mas Imbung, terima kasih. Saya mungkin awali dari presentasi yang sudah dibuat. Soal riset nanti akan saya jelaskan di pertengahan presentasi karena saya juga mencantumkan itu. Nah, jadi ketika ketika apa, ketika diskusi tema-tema tentang ini dibuat itu saya terpikir. Ketika terjadi wabah saya kepikiran apa sebetulnya yang bisa media warga lakukan ketika dalam situasi wabah seperti ini. Mengingat banyak sektor, banyak aktivitas itu terhenti total ya. Beberapa bahkan ya sampai kolaps tadi Mas Imbung bercerita di awal bahwa media-media mainstream itu bahkan mengajukan tetap berjalan. Saya kemudian bertanya apa yang media warga lakukan di tengah wabah. Bisa slide selanjutnya mungkin? Jadi kebetulan memang saya bersinggungan dengan media warga itu sudah sejak 13 ya. Sebenarnya sudah jauh sebelum itu tapi 2014 itu saya saya sadar apa itu media warga perbedaannya media mainstream media komersil apa perbedaannya dengan media lokal gitu. Itu baru sekitar 2013-2014 saya paham. itu jadi apa namanya sejak itu juga saya di beberapa mulai dari Sumatra Jawa Bali Lombok Sulawesi yang yang belum terjangkau mungkin hanya Papua gitu karena memang belum punya kesempatan kesana belum bisa terhubung dengan teman-teman kesana. Nah ketika saya bertanya soal kepada diri sendiri soal apa yang media warga lakukan saat pandemi saya ngecek aktivitas teman-teman media warga di media di twitternya kemudian ada Marsina FM yang juga aktif di apa namanya di facebook di instagram gitu walaupun platform utamanya sebetulnya radio gitu lalu yang terakhir itu ada teman-teman speaker kampung di Lombok Timur next layar berikutnya oke tegila saya tunjukkan ya ini seharusnya teman-teman media warga sendiri yang yang menyampaikan ya tapi saya pekerjaan saya cuma merangkum apa yang teman-teman lakukan gitu presentasi ini dibuat karena inspirasi dari mereka ya Marsina FM misalnya ketika terjadi PHK di beberapa pabrik gitu teman-teman buruh yang di PHK itu kemudian didaya gunakan diajak dirangkul untuk membuat masker dan disinfektan tepat ketika dua barang itu langka di pasaran lalu kemudian mereka menjual masker dan disinfektan ini dengan harga terjangkau bahkan beberapa diantaranya itu dibagikan kepada mereka yang memang membutuhkan dan tidak punya uang gitu ya itu mereka lakukan di awal-awal sampai pertengahan lalu kemudian mereka menggalang dana sembako menggalang dana dan mendistribusikan sembako dengan bekerjasama dengan beberapa LSM di Jakarta lalu di Jawa Tengah dan Indramayu kalau nggak salah salah satunya salah satu penyuplanya dari Kendeng di Rembang kelompok tani di Indramayu saya lupa namanya sumber-sumber lalu didistribusikan kepada buruh-buruh yang memang membutuhkan tidak hanya buruh sebetulnya tapi warga di sekitar juga Mbak Dian dari Marsina waktu itu cerita bahwa di awal-awal nggak ada yang peduli dengan sembako mereka sudah menyediakan tapi tidak ada yang apa istilahnya tidak ada yang meminta gitu sembako itu tapi di akhir-akhir pertengahan-pertengahan ya pertengahan wabah GTS sudah mulai menanjak ketika pembatasan sosial skala besar itu diberlakukan banyak warga dan buruh yang kemudian membutuhkan merasa membutuhkan barang-barang tersebut dan itu mereka mintakan ke teman-teman di Marsina FM yang memang sudah menyediakan itu dari awal nah ya dua terakhir ini kegiatan mereka dalam fungsinya sebagai organisasi media ya mereka bikin berlari cara membicarakan persoalan yang dihadapi buruh selama wabah buruh berkisah tentang dampak wabah terhadap mereka itu yang selama ini sebetulnya apa ya tidak cukup dapat sorotan di media-media mainstream bahkan media-media lokal gitu bagaimana teman-teman ya ada cerita tentang PHK tapi kemudian itu tidak apa tidak dilihat secara personal bagaimana dampaknya terhadap buruh-buru ini tapi hanya sebagai statistik sekian ratus ribu orang sekian ratus orang sekian ribu orang di PHK ya sebatas itu tapi Marsina kemudian membuka ruang itu mengizinkan memberikan ruang kepada teman-teman buruh untuk berkeluh kesat tentang apa yang mereka hadapi selama wabah kemudian nanti kalau ada teman Marsina di sini hadir mungkin bisa bisa ikut menceritakan lagi apa yang mereka lakukan next kemudian ada speaker kampung speaker kampung ini di Lombok Timur ini ya makin jauh lagi ke timur karena dan semakin jarang terdengar di Indonesia ini semakin ke timur kayaknya semakin jarang terdengar seperti itu nah mereka melakukan aktivitas seperti organisasi sosial pada umumnya sebetulnya bahkan di awal-awal itu mereka lebih bukan kayak media bukan kayak organisasi media mereka melakukan penyemprotan di orang publik menurut pegiatnya waktu itu mereka melakukan penyemprotan di misalnya di kantor desa tujuannya apa tujuannya ternyata untuk memancing orang-orang desa untuk ayolah anggarkan disinfektan ayolah anggarkan masker gitu untuk warga cara mereka menyindir pemerintah desa adalah dengan melakukan aksi yang seharusnya dilakukan oleh otoritas tempat itu lalu kemudian mendorong kegiatan belajar dari rumah persoalan mungkin beberapa waktu terakhir ini cukup terangkat karena persoalan utama dari belajar dari rumah itu bukan yang selama ini tersorot media itu terlalu bias perkotaan atau kebijakan itu sendiri pun terlalu bias perkotaan seolah-olah semua lancar dengan ada internet padahal di beberapa daerah itu internet ya bermasalah belum lagi birokrasi dinas pendidikan maupun pihak sekolah disana banyak yang tidak tahu harus ngapain jadi di Lombok Timur saya dapat cerita dari Eros dari teman speaker kampung disana bilang bahwa mereka suruh belajar di rumah tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan akhirnya mereka liburan ya mereka main-main saja karena kekhawatir kegelisahan itu teman-teman speaker kampung kemudian bikin kegiatan belajar dari rumah prosesnya seperti apa mungkin teman-teman bisa cek di website-nya speaker kampung lalu kemudian ada kampanye gerakan menanam tanaman pangan di rumah itu ya ketika pangan ini udah mulai pemerintah atau media mulai memunculkan bahwa Indonesia ini atau kita semua menghadapi krisis pangan di masa depan kalau situasi ini tidak berkembang tidak lebih baik dari sekarang mereka menggiatkan itu tujuannya agar orang-orang di sekitar mereka sadar bahwa mulai menanam jangan bergantung pada pihak-pihak luar kira-kira pesannya seperti itu dan yang terakhir yang memberitakan berbagai peristiwa terkait wabah ini fungsi mereka sebagai organisasi media next oke ini tadi Mbak Lude udah cerita banyak saya mungkin tidak akan menceritakannya ulang lagi penggalangan APD ada awasi bansos dan seterusnya nah ini kan apa ya sebenarnya ketika-ketika bicara media warga dalam situasi Wabah saya berpikir ulang lagi sebetulnya fungsi dari media warga ini apa mereka tidak hanya tapi selama dia eksis dia punya andil bagi warga di sekitarnya nah pertanyaannya mengapa kita jarang mendengar kiprah mereka ya tadi berkali-kali Pak Moderator Mas Imung mengatakan bahwa ini tema menarik tapi ya mungkin tidak terlalu terdengar tidak terlalu menarik buat banyak orang dan sebagainya ya ini pertanyaan buat kita semua sebetulnya kenapa kita jarang mendengar kiprah mereka oke next lanjut nah saya sendiri berasumsi bahwa selama ini ada tiga kendala yang dihadapi oleh teman-teman media warga pertama soal regulasi kedua soal rekognisi ketiga soal apresiasi regulasi itu apa tadi Mbak Lode juga sempat menyebutkan bahwa media warga belum terakomodasi dalam apa dalam regulasi tentang pers dan media di Indonesia gitu media warga yang diatur hanya yang berbasis frekuensi berbasis siaran itu ada di undang-undang penyiaran nomor 32 2002 itu media lembaga penyiaran komunitas jadi setengah kalau teman-teman pernah dengar namanya meradio komunitas atau televisi komunitas itu tayung hukumnya itu sementara media digital saat ini ya belum ada gitu undang-undang pers secara spesifik disitu disebutkan bahwa yang disebut sebagai pers itu adalah perusahaan pers lalu yang disebut sebagai wartawan itu adalah wartawan dari perusahaan pers gitu belum ke layar berikutnya masih yang tadi mas oke gitu nah lalu kemudian dari regulasi ada juga soal rekognisi rekognisi ini soal pengakuan ya soal penerimaan oleh hal layak gitu mungkin akan ada pertanyaan kenapa rekognisi ini menjadi soal kalau misalnya kalau misalkan memang media warga ini bermanfaat gitu nah rekognisi ini tidak sebatas rekognisi dari orang-orang di sekitar mereka atau orang-orang yang menjadi audiensnya atau lebih tepatnya sebenarnya konstituen tidak hanya audiens karena mereka tidak karena warganya media warga konstituennya media warga itu tidak hanya menjadi konsumen tidak hanya menjadi audiens menonton tapi juga menjadi bagian di dalamnya rekognisi ini juga meliputi para pihak misalnya pemerintah terus kemudian publik yang lebih luas atau pers mainstream bahkan rekognisi terhadap media ini sangat-sangat kecil kalau kita bicara soal pengakuan balai bengong kurang diakui di Bali bahkan di twitter balai bengong sendiri sudah centang biru ya kalau misalnya itu bengong digadikan ukuran artinya verified artinya terpercaya dan banyak saya banyak menemukan menemukan apa istilahnya menemukan bukti bahwa beberapa konstituen mereka di Bali itu banyak-banyak yang menggantungkan informasinya ke balai bengong ketimbang ke media-media lokal setempat karena ya dianggap tadi bahwa mereka tidak punya tidak mengajar keuntungan setting informasinya juga tidak didaksi artinya warga punya punya peran besar dalam menentukan tajuk balai bengong dalam dalam informasi yang dibuat rekomisi lalu kemudian terakhir itu apresiasi ya apresiasi lagi-lagi sangat minim bahkan tidak ada bahkan tidak ada yang mengapresiasi media warga jadi kalau tadi misalnya kasus-kasus yang atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh media warga selama pandemi itu berapa orang yang tahu karena ya tidak tahu karena memang tidak disiarkan gitu mungkin jangkauan mereka sangat lokal cuman kota tertentu bahkan ada yang cuman di RT tertentu gitu aktivitasnya jadi ya mungkin saya yang di Jogja kalau saya tidak kenal sama teman-teman sebelumnya saya tidak kenal sama teman-teman speaker kampung saya mungkin tidak tahu atau saya tidak kenal teman-teman balai bengong di apa di balai saya juga tidak akan tahu bahwa ada aktivitas penanganan pandemi yang mereka lakukan secara swadaya gitu nah ya apresiasi itu kemudian berusaha dilakukan oleh balai bengong sebetulnya sejak 2016 gitu jadi ya memang ini acara acara besar ya anugerah jurnalisme warga sebagaimana kegiatan ini diadakan dalam rangkaian itu anugerah jurnalisme warga ini sebenarnya untuk menjaring teman-teman media warga yang ada di Indonesia yang below the radar istilahnya kayak dia sangat tidak terjangkau karena ya mereka tidak tahu ada di mana dan sedang ngapain itu sangat sulit setiap tahun balai bengong mengadakan anugerah jurnalisme warga itu dan mengundang teman-teman media warga untuk mengirimkan karya yang kita melihat lagi teman-teman balai bengong melihat lagi karya apa yang mereka buat sejauh apa mereka berkontribusi terhadap terhadap kehidupan di sekitarnya entah level apapun tingkatnya entah itu RT desa kecamatan kota atau bahkan provinsi jadi apresiasi ini sangat-sangat-sangat minim itu tiga kendala yang dihadapi next 2019 awal 2019 itu combine mengadakan apa menggagas istilahnya menggagas sebuah penelitian ya memang penelitiannya tidak direncanakan dalam jangka waktu yang panjang tapi penelitian dalam setahun kira-kira untuk untuk memeriksa hubungan antara media warga dan ruang publik next ke layar berikutnya nah tujuannya ada dua ada dua secara umum kalau pertanyaannya mungkin ada banyak pertama ya pembuktian jadi ketika terjadi apa hoax yang merajalailah di Indonesia yang itu dirasakan oleh banyak pihak semua orang mungkin merasakan itu dan terganggu dengan itu media warga ini kan identik atau diasosiasikan dengan media non-profesional media amatir wartawan yang tidak bersertifikat atau media yang tidak bersertifikat gitu nah jadi persoalan yang bukan persoalan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh media abal-abal yang memang punya tujuan politik dan ekonomi lalu kemudian rembet ke media warga media warga kena getahnya karena mereka tidak bersertifikat karena mereka wartawan jurnalis warga yang mereka tidak punya apa istilahnya tidak punya sepertifikat kotawanan dan secara ya mungkin secara kapasitasnya diragukan karena tidak punya tapi ya pertanyaannya benarkah seperti itu nah kami makanya memeriksa itu memeriksa kontabilitas mereka bagaimana mereka membuat berita bagaimana ya kira-kira 5W1H-nya atau itu yang paling sederhananya tapi yang yang menjadikan rujukan adalah soal kodetik jurnalistiknya seperti apa tadi Balode juga di cerita bagaimana Balode Bungong mementingkan kodetik jurnalistik dalam proses pembuatan beritanya Balode Bungong nah terus yang kedua adalah melihat apakah media komunitas ya media komunitas atau media warga ya media warga telah menjadi ruang inklusif bagi publik artinya dia menjadi ruang bagi siapapun untuk bisa berinteraksi yang ya mungkin kita sebagian dari teman-teman atau semua teman-teman disini juga kenal dengan gagasan ruang publik yang ya setiap orang bisa berinteraksi interaksikan gagasannya menyumbang ide pemikiran untuk kepentingan publik dan seterusnya dan di di pertanyaan ini kami ingin memeriksa bagaimana sih memang mereka menciptakan ruang publik partisipasi warga seperti apa monitoring monitoring artinya mereka mengawasi siapa watchdog pran-pran sebagai anjing penjaga itu mereka lakukan bagaimana mereka melakukannya oke next nah ini gambaran secara umum aja ya soal kode etik jurnalasi jadi kami mencoba melakukan analisis isi dari dua media komunitas yang kami teliti jadi ada dua lupa bisa disampaikan itu pertama Balai Bengong kedua Warta Desa Warta Desa ini ada di Pakalongan semoga teman-teman Warta Desa nanti ada yang bisa angkat bicara juga nah jadi ini setelah diakumulasikan setelah dikonversi ke angka gitu dari analisinya kira-kira sekitar 87,5% konten kontennya Balai Bengong itu memenuhi kode etik jurnalasi beberapa persennya itu sebetulnya bukan bukan karena mereka melanggar sama juga dengan Warta Desa ya 70,8% itu memenuhi kode etik jurnalasi bukan karena sisanya itu mereka melanggar kode etik jurnalasi ya memang ada beberapa yang sedikit mungkin terlihat melanggar gitu tapi memang ya tidak terlalu fatal kalau di kode etik jurnalasi kan yang kami jadikan sebagai alat analisis itu kan ada sekitar 11 pasal dari kode etik jurnalasi dan kami kemudian menurunkannya menjadi sekitar 24 tema ada 24 tema dari 11-11 pasal di kode etik jurnalasi dan ya diakumulasikan kira-kira jadi segini nanti hasilnya itu bisa teman-teman membaca langsung di hasil penelitiannya sekarang masih dalam tahap penyelesaian laporannya penulisan gitu oke lanjut nah jadi setelah kita berbicara soal apa namanya analisis sisi kami kemudian melakukan wawancara dengan teman-teman di Warta Desa dan Balagung ya kami melihat bahwa ada ya media warga ini memang memiliki dampak bagi bagi warga komunitasnya gitu pertama jelas bahwa media warga ini menyediakan ruang menjadi ruang aspirasi bagi warga yang selama warga biasa yang selama ini tidak tidak mendapat ruang di media-media arti utama itu bisa kemudian menyampaikan gagasannya di media-media warga ini ya memang sih beberapa tahun belakangan ketika internet itu mulai masif digunakan dengan cara digunakan itu ya ada apa namanya ada-ada blok-blok ya media warga jurnalisme warga dan sebesar tapi itu tidak tidak menjadi tidak menjadi ruangnya betul-betul sehat bagi-bagi karena beberapa platform itu bahkan ya menjadi sarang hoax di beberapa pemilu atau pilkada yang sudah lewat itu terus kedua warga mendapat informasi yang relevan jelas gitu Balagung-Bangung menyarankan hal-hal yang ada di Bali seputar Bali gitu karena memang jadi Bali tidak perlu harus tahu tentang Jakarta atau Lombok tidak perlu harus tahu tentang Jawa ya informasi yang jadi terus kedua saran edukasi warga apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bali di Lombok Timur dan mungkin teman-teman media warga lainnya adalah mengedukasi warga ketika wabah ini mereka harus ngapain sih selain dari media-media yang mereka tonton di TV dari internet berita-berita online apa yang mereka lakukan ini juga dilakukan oleh teman-teman media warga yang terakhir adalah menjadi problem solver jelas mendorong perubahan kebijakan di tingkat lokal apapun itu ya baik itu kebijakan pemerintah maupun awareness warga bahwa ini perlu dilakukan ini perlu diubah ini tidak tidak berjalan jadi fungsi watch blocknya itu berjalan oke lanjut mungkin satu menit lagi tadi katanya ya ini kesimpulan umum aja jadi dengan tersedianya ruang yang memungkinkan warga tersedianya ruang yang memungkinkan warga untuk bersuara media warga ada untuk memberi ruang kepada warga masyarakat untuk ya bersumbang sih terhadap perkembangan masyarakat perkembangan masyarakat atau ya kebaikan masyarakat menjadi proses demokratisasi di tingkat angkar uput terus media warga menjadi gerakan emansipasi kepentingan warga daerah dalam tanda kutip saya memberi tanda kutip karena ya penyebutan kata daerah ini menjadi bermasalah juga ketika kita menyebut beberapa media media menyebut media masyarakat nasional atau disebut media masyarakat nasional jadi sebenarnya ya kita sebagai warga ya sebagai warga aja tidak ibu kota bukan berarti bukan daerah dan kelompok masyarakat marginal yang selama ini ya mungkin tidak mendapat ruang misalnya teman-teman disabilitas waktu kemarin beberapa waktu lalu speaker kampung juga menyoroti bagaimana teman-teman disabilitas selama wabah gitu biasanya telebong juga melakukan itu ya kelompok-kelompok marginal ini diberi ruang buruh jelas ya buruh yang kan jelas jadi jadi aktor informasi di media warga yang terakhir ya media warga dapat menjadi motor penggerak perubahan di wilayahnya gitu nah masalahnya adalah ketika kita tahu ya ketika kita tahu bahwa media warga ini memiliki kontribusi beberapa bahkan ya tidak diragukan lagi kontribusinya setidaknya bagi orang-orang di sekitarnya gitu entah itu di desa atau di kota gitu mereka memiliki implikasi real bagi warga gitu tapi menjadi masalah ketika tadi Mbak Lodi sudah menjelaskan bahwa bagaimana posisi posisi media warga di regulasi di Indonesia gitu karena tidak ada sama sekali media warga sebagai entitas atau sebagai subjek hukum itu terlindungi gitu jadi kalau misalnya kita mau berbicara soal media warga sebagai entitas pers biasanya mereka diakui dalam undang-undang pers tapi masalahnya ya undang-undang pers pun belum ya belum mengakomodasi itu gitu nanti mungkin mas Damer juga bisa cerita bagaimana pengalaman teman-teman jurnalis atau jurnalis warga gitu yang rentan menghadapi kekenasan gitu jadi kalau ada soalan di daerah ya bukan melalui jalur Dewan Pers gitu misalnya Dewan Pers mengatakan bahwa ini adalah sengketa pers ya harusnya dihentikan tapi media warga karena tidak ada tidak ada payung hukumnya gitu mereka sangat rentan langsung dipolisikan ya mungkin nanti Pak Agus juga bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya posisi media warga dalam percaturan media di Indonesia gitu mungkin itu dulu Mas Imung nanti saya tambahkan lagi di terakhir mungkin itu ya ya terima kasih ya terima kasih Mas Ferdi atas paparanya sebagian besar tentang riset yang dilakukan sepanjang 2019 yang garis besarnya adalah tentang manfaat media warga kalau tidak salah didampingi secara basis akademiknya oleh teman-teman di UIN ya Universitas Islam Negeri di Jakarta jadi seperti cukup bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi beberapa catatan dari paparan tadi mengantarkan kita sebetulnya kepada kesimpulan ditambah dengan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Luhde tadi bahwa sebetulnya antara media merim dan media warga itu tidak bisa juga dipertentangkan dan memang bukan untuk diperhadapkan kalau dulu masyarakatnya diperhadapkan makanya ada istilah media alternatif karena itu merujuk pada media warga sebagai alternatif atau pilihan berikutnya ketika kita tidak ingin memilih media arus utama sebagai pilihan utama maka ada istilah media alternatif tetapi dua pembicara awal kita membuktikan bahwa media warga bukan lagi sebagai media alternatif itu sesuatu yang berbeda ketika media mainstream itu tidak seluruhnya baik secara penerapan kode etik misalnya secara dampak ekonomi dampak kepada warga sebagian lain sebetulnya tidak mematuhi kode etik sebagian lain juga tidak begitu punya dampak baik terhadap warga demikian juga dengan media warga sebetulnya tidak seluruh media warga itu seperti yang diseburuk seperti yang makan selama ini yaitu sebagai sumber hoax sebagai media balabah sebagai media yang ada karena disponsori pihak kadang diberi julukan juga sebagai media hobi karena kalau orang yang mendidikan sudah tidak punya hobi ya harus ditinggalkan karena sebagian dari media warga ini sebetulnya punya dampak yang real terhadap warga termasuk ketika di saat pandemi covid kemarin teman-teman di Marsinah teman-teman di Balai Bengong teman-teman di Pekalongan Warta Desa yang lebih dasyat lagi di teman-teman di Speaker Kampung teman-teman lain yang bergabung di diskusi ini juga pasti punya sumbangsi yang serupa di kepada warganya artinya sebaikan bahwa stigma tersebut tidak benar nah ketika diposisikan berbeda secara secara positioning medianya berbeda ternyata pegiatnya yaitu jurnalis warga mengalami ancaman yang tidak berbeda dengan jurnalis-jurnalis profesional begitu ya yang bekerja untuk media-media masyarakat ancamannya sama dan tadi kita mendengarkan dari Mbak Lude bahwa ancaman kriminalisasi ternyata juga melanda atau dialami teman-teman jurnalis warga yang bergiat untuk media-media warga mereka benar gak apa yang diungkapkan oleh Mbak Lude ini dan sejauh mana sebetulnya ancaman terhadap teman-teman jurnalis yang ada di lapangan terutama jurnalis warga kita akan mendengarkan dari Mas Damar Juniato sebagai nalusumber berikutnya Mas Damar ini adalah Direktur Eksekutif dari SafeNet nanti jelaskan sendiri lah Mas Damar ini saya agak belepotan pakai Bahasa Inggris tetapi yang jelas mengundang seluruh teman-teman yang ada di diskusi ini untuk melayangkan komentar pendapat pertanyaan atau apapun diarahkan kepada siapapun yang ada sebagai narasumber melalui kolom chat ada di Zoom atau melalui kolom komentar di Facebook karena ini karena ini juga disiarkan semua peserta diskusi untuk mematikan terlebih dahulu mikrofonnya masing-masing agar suara yang timbul di latar belakang kita masing-masing tidak menggantung narasumber atau siapapun nanti yang sedang berbicara waktu berikutnya saya berikan kepada Mas Damar Juniato silahkan Mas Damar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera berkah dalam selamat sore buat kawan-kawan semua yang ada di diskusi hari ini cuaca di tempat saya berada sekarang cukup cerah tapi kurang tahu kalau di tempat lain ya tapi kurang lebih kalau di sini cukup cerah nah itu semoga pertanda baik pertama saya ucap pantas kita ucapkan puji syukur karena kita semua dalam kondisi biar bebas dari virus corona dan dijauhkan dari penyakit COVID-19 saya sendiri yang merasa hari ini juga juga untuk menyapa teman-teman semua di sini dengan doa dan berkat yang sama lalu yang kedua saya merasa terhormat di Undang Menjadi Narasumber dalam diskusi Mediogadina Kepungan Wabah salam sehat untuk teman-teman saya di Bali Bengong dan juga di Combine Mas Imung dan Anton itu juga dengan teman-teman narasumber ada Mbok Lode teman saya waktu berangkat kemarin ke IPLP di tahun 2018 ada Verdi dari Combine saya berharap ada Roy juga dan ada Mas Agus dari Dewan Pers saya minta bantuan dari host menampilkan presentasi saya jadi untuk biar bicaranya nggak kesana-kemari Mas Imung kalau boleh dibantu dan saya ingin memulai dengan sebuah disclaimer bahwa kan tentu saja SafeNet bukan organisasi media warga jadi saya dalam posisi ingin berbagi pengamatan saja sebagai teman kawan-kawan media warga yang semua ini mencoba memperhatikan aspek teknologi digital dalam kelendarnya dengan pemenuhan hak asasi jadi termasuk di situ adalah hak ases hak berdemokrasi dan juga hak untuk merasa agar saya juga tidak mengganggu dari visualisasi dan obrolan saya lebih baik terfokus pada wajah pada presentasinya jadi bukan pada wajah jadi saya tutup visual saya terima kasih oke ini SafeNet sebetulnya punya banyak kemiripan dengan Bali Bengong karena ulang tahunnya sama-sama 27 Juni cuma bedanya kami itu tanggal 2013 tahun 2013 maaf dan kantornya sebenarnya sama dengan kantornya Balai Bengong Lumpang kami di Balai Bengong jadi apa hobinya sama sama-sama menerapkan prinsip yang egaliter dan saya rasa yang paling bisa dikatakan tentang SafeNet adalah kami mencoba fokus kegiatan kami pada advokasi pemenuhan hak digital saat ini ada 40 orang anggotanya di lebih dari 20 kota di Indonesia dan jaringannya ya cukup luas termasuk juga dengan organisasi masyarakat sipil yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia nah fokus kami adalah tentang hak digital jadi kalau tadi apa sedikit cerita boleh sedikit cerita ya kami coba bantu untuk menawasi bagaimana warga mengakses informasi lalu yang kedua kami mencoba membantu juga melakukan monitoring bagaimana warga menggunakan medium digital untuk berekspresi dan yang ketiga adalah bagaimana warga merasa aman saat menggunakan medium digital nah ini menjadi fokus tiga fokus kami yang kami akan coba bawa dalam konteks diskusi hari ini kalau diskusi hari ini saya diminta oleh panitia untuk cerita-cerita pengalaman advokasi tapi saya memilih untuk mengedepankan apa sebetulnya yang kita hadapi sekarang dan bagaimana bersiap menghadapinya tahun ini menjadi tahun yang kami nyatakan sebagai tahun kewaspadaan atau kita mengatakannya siaga satu kemerdekaan berekspresi jadi kita menandai ada beberapa persoalan terutama dalam persoalan digital kita yang kita bisa lihat misalnya di hari ini itu ada trend ketika kita masuk ke ranah digital dan ini kan menjadi medium yang digunakan oleh media warga bahwa di ranah digital itu ada trend digital dijadikan cara untuk menyerang orang jadi dipersenjatai untuk melakukan serangan-serangan terhadap orang dan tipe-tipe serangannya ada delapan macam yang kita sampai saat ini ketahui ada bentuk disinformasi atau orang biasanya menggunakan istilah yang lain yaitu hoax lalu ada doxing atau pengumbaran data pribadi lalu ada akun peniru jadi menirukan orang identitas seseorang tertentu jadi pencurian identitas lalu ada malware itu pengiriman software-software yang berbahaya ada hacking atau istilahnya bahasa Indonesia pertasan lalu ada didost attack atau serangan terhadap server ada cyber amok atau amok cyber dan juga ada spam course nah dari serangan-serangan ini sebetulnya yang paling rentan adalah dia tertuju pada kelompok yang kami kategorikan kelompok beresiko nah kelompok beresiko itu salah satunya dari kelompok beresiko yang kami kategorikan di safe net itu adalah kalangan teman-teman yang bekerja di media yaitu jurnalis dan media jadi kalau dibagi berdasarkan tipe misalnya tipe ancaman digital yang dialami oleh jurnalis dan media Indonesia selama ini dari sejak kami bekerja di tahun 2013 kita bisa melihat oh ternyata ancaman digital paling besar adalah pemidanaan jadi sudah ada 26 kali pemidanaan dari tahun 2013 sampai sekarang 2020 tambahnya di tahun 2020 ada 2 kasus baru lalu ada amok cyber 4 kali terjadi dan tambahnya 1 kali di tahun ini ada doxing 4 kali terjadi dan tambahnya 3 di tahun 2020 lalu berikutnya ada di dose attack atau serangan kepada server sudah 3 kali plus tambah 1 di tahun ini lalu ada hacking atau peretasan dan ada blokir di ekor media boleh selanjutnya kalau kita lihat dari itu kita masuk persoalan yang paling besar ya angkanya cukup luar biasa tadi 26 nah 26 itu diambil dari mana diambil dari kasus-kasus digital yang tercatat dilakukan secara mendiri oleh SafeNet jadi kita sudah melakukan monitoring dari cukup lama dan melihat bahwa kasusnya masih ada sampai sekarang di tahun 2020 dan selama ini kategori pemidanaan paling besar atau orang dikriminalisasiasi itu karena alasan pencemaran nama baik yang paling besar dan ujaran kebencian next kalau kita coba lihat secara lebih teliti tadi angkanya siapa sebetulnya kelompok yang paling yang yang rentan ya dan kita menemukan tiga kelompok yang paling rentan yaitu jurnalis atau media di kolom pertama lalu yang kedua adalah aktivis bisa saja dia pakai laham atau aktivis lingkungan atau orang-orang yang bekerja untuk aktivis buruh gitu ya dan yang terakhir adalah yang berkaitan di dunia akademik yaitu para dosen atau buruh nah secara khusus di kolom pertama itu kan tentang jurnalis dan media ini data dari tahun 2017 sampai 2019 kita coba buka lagi datanya secara lebih detail di halaman selanjutnya akan diperlihatkan bahwa dari tahun ini kasus ini sebenarnya kasus yang sudah terjadi dari tahun 2013 dimana waktu itu kami sudah langsung menemukan korban-korban awalnya adalah media warga jadi media yang saya rasa waktu itu tidak ya yang dikelola oleh warga dan tidak masuk dalam kategori media mainstream nah itu langsung ada kasus yang dialami jadi kalau kasus yang mereka alami otomatis ini langsung ada implikasinya dengan undang-undang ITE nah ini mungkin sedikit membingungkan buat kami adalah selama ini kan kami berpikir media itu selalu dilindungi dengan undang-undang pers tapi ternyata dalam prakteknya media online dan kebanyakan dari media itu termasuk tidak termasuk dalam kategori yang dilindungi oleh undang-undang pers jadi ada persoalan dengan cakupan perlindungan dalam undang-undang pers sehingga kita makin tahun makin banyak orang atau tahun tahun terakhir terakhir adalah di tahun 2016 dan tahun ini makin kita coba lagi pilah-pilah jadi dari kalau tadi kita lihat berdasarkan jumlahnya kalau kita lihat berdasarkan siapa dari media yang kena dengan undang-undang ITE maka terlihat bahwa jurnalis atau orang yang bekerja pada media entah itu media mainstream media warga atau media komunitas atau media media rintisan itu menjadi yang paling sering jadikan korban pemidanaan nah baru kita juga melihat bahwa selain jurnalis ada juga sasaran lain yang bisa jadi korban yaitu pengelolanya misalnya pemimpin umumnya atau pemilik medianya dan yang yang cukup menarik adalah di tahun 2019 ada satu kejadian bahkan korannya sendiri atau medianya sendiri bisa kena jadi bukan pemiliknya bukan jurnalisnya tetapi medianya itu sendiri dan kasus 2019 ini yang terjadi pada Jawa POS yang dituntut oleh klub Persebaya menurut kami sangat menarik karena itu jelas-jelas sebuah kasus yang seharusnya tidak bisa dipidanakan tapi ini kan kasus yang langsung tentara dan mencolok bahwa sekalipun ada undang-undang pers media-media bahkan media sebesar Jawa POS sendiri bisa menghadapi kasus kriminalisasi lanjut nah selain pemidanaan tadi ada ancaman lain yang kami sebut dengan amuk cyber atau cyber amuk nah ini cerita mungkin yang apa hanya bisa dilihat dalam situasi-situasi yang menurut saya terjadi di rana digital jadi tidak terjadi di rana sehari-hari karena pengerahan amuk cyber ini berbasis pada serangan-serangan yang terkoordinasi bentuknya macam-macam tapi kurang lebihnya dia ada ciri-ciri yang melekat misalnya tandanya adalah boycott atau uninstall jadi kalau di 2016-2017 bentuk boycott ini yang paling kelihatan karena dia bisa dilancarkan pada satu media misalnya secara khusus di 2016 itu adalah Metro TV menjadi sasaran boycott dan ini dilancarkan oleh akun-akun yang terafiliasi kalau menurut datanya media kernels atau drone trade itu terafiliasi dengan satu organisasi masa jadi bisa berasal serangan ini dari satu organisasi masa nah bentuk boycott ini lama-lama berkembang karena kalau tadinya hanya sifatnya ramai-ramai media sosial media dia bisa berkembang menjadi bentuk yang sedikit berbeda tapi dengan tujuan yang kurang lebih sama yaitu menyerang cara bersamaan selanjutnya kita bisa lihat misalnya di tahun 2019 kita langsung loncat saja bentuknya ada gerakan uninstall jadi gerakan uninstall ini sedikit berbeda dengan yang terjadi tadi di media sosial ini yang menjadi sasaran justru adalah aplikasi aplikasinya yang tersedia di Google App Store atau di iPhone ya Apple Store di mana aplikasi yang terdaftar di situ akan mendapat serangan skor satu atau review paling buruk dengan maksud dan tujuan agar ketika dia rame-rame diberi skor satu dia terdepak dari daftar aplikasi dan ini bukan hanya terjadi pada Tempo jadi sama saja seperti di boycott tadi bukan hanya terjadi pada Metro TV Tempo ini juga bukan satu-satunya karena pada saat di 2019 itu aksi Amok Cyber ini bisa terjadi pada media lain seperti media Kompas detik.com yang pernah mengalami hal yang sama jadi lanjut itu contoh bagaimana serangan-serangan Amok Cyber selanjutnya bisa dibantu dengan slide selanjutnya harusnya tentang doxing ya nah tadi sedikit disebutkan tentang kejadian-kejadian doxing pada jurnalis nah berbeda dengan serangan yang tadi tertuju pada medianya serangan-serangan itu bisa tertuju pada perorangan dan dalam hal ini yang tertuju adalah diri pribadi nah ketika dia tertuju pada diri pribadi maka kita bisa melihat dalam catatan kami doxing itu sudah terjadi setidaknya tujuh kali selama ini dan kita bisa lihat pada pihak-pihak siapa saja yang mengalami doxing selanjutnya saya rasa selain doxing yang perlu juga diwaspadai adalah blokir karena kan kita berlandaskan pada internet maka yang perlu diwaspadai adalah tindakan-tindakan blokir yang pernah terjadi di tahun 2016 pada Surapapua atau di 2019 pada Surapapua dari saya rasa dari itu yang yang perlu kita ambil sebagai sebuah kesimpulan masih imbang dan juga kawan-kawan semua disini bahwa media warga tidak bisa tidak menghadapi ancaman yang kurang lebih sama jadi bagaimana mempersiapkan diri menghadapi serangan-serangan digital seperti ini karena kalau saja itu bisa terjadi pada media-media yang mainstream besar kemungkinan hal yang sama bisa terjadi juga pada media-media warga bukan bermaksud menakuti tapi kita bermaksud untuk mencari cara atau mekanisme perlindungan yang kita bisa bangun secara bersama sehingga jaminan terhadap kebebasan berekspresi warga untuk menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi dan merasa aman bisa sekaligus langsung dirasakan saya rasa cukup sekian Mas Imung nanti cerita-ceritanya disambung kalau ada pertanyaan terima kasih ya terima kasih Mas Damar atas paparannya atas berbagi pengalamannya tentang selama ini bagaimana mengamati dan mendampingi sekaligus ya gak cuma mengamati tapi juga mendampingi terakhir Mas Damar bersama beberapa teman yang tergabung di Tunggu Bela Kebebasan Pers memenangkan gugatan atas internet shutdown tapi intinya adalah seperti tadi diungkapkan oleh Mas Damar ancaman terhadap teman-teman jurnalis warga tidak kalah apa namanya tidak kalah dibandingkan dengan apa yang dikrimah oleh teman-teman di media mainstream media harus utama bahkan sebetulnya secara sosial ancaman yang dialami lebih besar karena sifat dari yang media warga yang berbeda itu seperti tadi diungkapkan oleh Mbak Luhde membuat relasi dengan warganya sebagai audiens utama itu sangat erat sangat kental sehingga kalau terjadi masalah kalau terjadi ancaman maka secara otomatis kehidupan sosial masyarakatnya yang ada di sekitar rumahnya dia sekitar misalnya punya kantor seperti Balai Pengong itu misalnya itu akan lebih besar ancamannya beberapa waktu yang lalu misalnya di Jogja juga sempat terjadi pelaporan terhadap jurnalis warga seperti biasa berdasarkan undang-undang ITE pasal 27 dan kemudian rumah dia dilempari batu dan segala macam si jurnalis warga ini ketakutan karena memang si pelapor adalah tetangganya sendiri nah ini untuk membedakan bahwa ancaman yang diterima oleh jurnalis warga meskipun sama mungkin robotnya dengan apa jurnalis di mainstream tetapi tetapi konteksnya sangat berbeda jadi robot yang dia terima lebih berat karena kemudian yang dihadapi adalah mereka yang tampak langsung sudah mengungkapkan bahwa ada beberapa ancaman ada doxing dan segala macam yang dilakukan terhadap teman-teman di meeting mainstream kalau jurnalis warga tidak perlu didoxing karena sudah tahu oh rumahnya situ anaknya apa ini anaknya kalau dia punya anak sekolah di mana jadi memang secara ancaman tidak berbeda sehingga sebetulnya memosisikan teman-teman jurnalis warga yang menjalankan peran persnya kegiatan jurnalistiknya menjadi penting untuk mempertanyakan kepada siapa dia bisa berlindung karena selama ini perlindungan yang diharapkan ribet agak rumit mendapatkannya ada beberapa cara yang ditempuh misalnya dengan bergabung ke organisasi profesional organisasi jurnalis seperti teman-teman aliansi jurnalis independen di masing-masing kota bisa bergabung langsung ke situ karena mereka punya tetapi secara otomatis pelindungan secara hukumnya akan berlaku kalau dia menjadi anggota di organisasi profesi belum tahu juga belum semoga tidak ada tapi sampai sekarang belum ada kasus yang kemudian mewajibkan atau kemudian membuat teman-teman diaji misalnya untuk melakukan advokasi terhadap teman-teman jurnalis warga menjadi anggota juga cara yang lain misalnya kemudian akhirnya bidana umum nah tetapi sebetulnya secara legal formal seperti apa ruang yang diberikan kepada teman-teman keluarga termasuk pegiatnya yaitu jurnalis warga apakah memang secara konstitusi ini cukup memberikan ruang perlindungan kepada mereka mengingat perang yang tidak sedikit juga yang mereka emban selama ini kita tadi mendengarkan juga ada banyak teman di ruang diskusi ini yang bergabung bisa memberikan testimoninya berikutnya kita mencoba menggali hal-hal tersebut kepada Mas Agus ini adalah anggota dem pers sepertinya masih apa saat ini ada di Jakarta selamat sore Mas Agus selamat sore Mas Agus sambil menunggu Mas Agus tersambung silahkan teman-teman yang ingin bergabung dengan diskusinya bisa melayangkan pendapat komentar maupun pertanyaan di kolom chat juga di kolom di kolom komentar di Facebook live penen di share di sana Mas Agus selamat sore sudah tersambung belum halo ini tadi bukan Oke kalau belum bisa bergabung kita akan melompati Mas Agus kita ke Mas Roy Mas Roy Taniago dari Remo TV Remo TV ini lembaga pemantau media yang keren pasti keren semua orang tahu lah yang sebagai rujukan yang cukup independen beberapa tulisannya sempat yang jelas pernah mendapatkan penghargaan dari Aji juga Mas Roy ini akan coba memotret sebetulnya dari yang dijelaskan oleh penara sumber tadi risetnya combine kemudian apa yang dikerjakan balik pengong kemudian ancaman yang diterima berdasarkan pengamatan dari Chefnet sebetulnya seberapa besar sih dampak dari media warga ini untuk kehidupan jurnalisme di negeri seberapa besar sih sebetulnya dia masih dibutuhkan ada atau jangan-jangan sebetulnya karena sekarang jumlahnya makin sedikit makin sedikit perlindungannya nggak ada udah lebih baik hilang aja atau seperti apa sebetulnya Mas lihat dari arti penting kehadiran mereka di ranah jurnalisme di negeri ini Mas Roy saya persilahkan untuk menyampaikan beberapa pendapatnya silahkan Mas baik Mas Imung terima kasih atas waktunya selamat sore teman-teman semua terima kasih sudah diundang saya menyiapkan presentasi tadi saya sudah kirim jadi tolong minta untuk ditampilkan teman-teman ya ya jadi sebenarnya yang saya diminta adalah ingin untuk melihat seperti apa sih kondisi media mainstream pada umumnya dan apa masalah dari media mainstream dan dimana dalam masalah itu kemudian media warga bisa menjadi penyeimbang atau bisa menawarkan sesuatu yang sebenarnya media mainstream tidak bisa tawarkan gitu nah saya ingin mulai dari sebuah cerita tentang sorry sebentar oke saya ingin mulai dari sebuah studi yang menarik tentang kekerasan seksual di kampus studi itu kemudian berhasil mengumpulkan 174 penyintas yang tersebar di 79 kampus dan di 29 kota artinya ada 79 kampus yang dimana kasus-kasus pelecehan seksual dan semacamnya terjadi nah studi ini dilakukan oleh media yang nama proyeknya adalah nama baik kampus dilakukan oleh Tirto Fais dan Jakarta POS kenapa saya bawa ini karena ini hadir ini menjadi inisiatif media bukan tanpa sebab ini menjadi ada karena sebelumnya ada sebuah kasus di UGM yang mungkin banyak teman-teman tahu namanya kasus AKNI tentu bukan nama sebenarnya yang mendapatkan pelajaran dari temannya dan kasus AKNI menjadi besar dan setelah itu membuka mata banyak orang bahwa kekerasan seksual di kampus sangat besar dan ini yang kemudian mendorong media-media mainstream melakukan pemberitaan terhadap kerasan seksual intinya dimulai dari media kampus kita saya pun tunjukin foto berikutnya boleh lanjut foto berikutnya ini mungkin banyak teman-teman sudah melihat ini foto seorang mahasiswa asal Papua yang kuliah di Universitas Tersepatih di Yogyakarta namanya Obiko Goya dia waktu itu diteriaki kampusnya diserang oleh beberapa kelompok dari ormas gitu bersama dengan aparat dia apa diserbu dengan kata-kata rasis monyet dan segala macem dan kemudian ini adalah ketika mereka protes dan mereka kemudian di bekuk oleh aparat jadi kita lihat itu adalah Obiko Goya yang diinjak sepatu oleh aparat kolonial gitu ya nah foto ini yang memfoto ini adalah persma fotografer persma artinya tanpa ada persma emang foto ini kemudian besar kita tidak dapat gambaran lebih jauh tentang apa yang terjadi disana seberapa itu bermasalah foto ini juga belakangan disandingkan dengan kematian orang kulit hitam di Amerika Serikat gitu tapi ini menjadi foto penting yang dilakukan lagi-lagi oleh persma kita lanjut ke berikutnya kalau teman-teman tahu ini adalah sebuah film yang mendapatkan peregaan dimana-mana ini sebuah film yang mencintai tentang investigasi wartawan di Boston tentang pelecehan seksual oleh pastor-pastor katolik yang mungkin banyak orang tidak sadar yang melakukan pemberitaan ini atau investigasi ini adalah media lokal bukan media nasional bukan media-media yang besar nah lanjut jadi apa yang saya ingin sampaikan dari ketiga kasus tadi adalah pentingnya lokalitas kasus nama bayi kampus atau UGM apni kasus obikogoya yang diinjak kepalanya maupun spotlet tiga-tiganya menjadi sebuah laporan yang penting menarik dan relevan bagi konteksnya karena ada lokalitas itu dia dibaca menjadi masalah dia dikenali sebagai sesuatu yang perlu dibicarakan karena ada sensitivitas lokal ketiga kasus tadi mungkin aja tidak akan sampai kepada kita ketika semuanya ketika media lokal ketika sesuatu yang sifatnya lokal tidak diberikan ruang jadi saya ingin bilang bahwa lokalitas ini melebarkan atau mengemukkan demokrasi kita kalau selama ini kita berpikiran bahwa satu TV di Jakarta kemudian dia ditonton seluruh Indonesia ini ibaratnya ingin menyinari kegelapan informasi dari kebun sirih kantor imersi atau dari kedoya kantor Metro TV tapi lokalitas yang ada dari tiga tadi adalah bagaimana menara-menara suara kecil-kecil hidup di dalam tempat-tempat yang lain jadi tiga lokalitas yang juga dimiliki oleh media warga kita bisa lanjut slide berikutnya nah ketika kita ngomongin tentang lokalitas kemudian mungkin banyak orang akan bertanya bukankah ada kontributor bukankah punya wartawan-wartawan di daerah dalam darah kutip karena pemakaian kata daerah kota di luar Jakarta seakan-akan Jakarta bukan daerah yang bukan kontributor di masa adalah kami pernah bikin remote TV pernah bikin sebuah studi dan disana ditampilkan bagaimana ternyata di TV-TV swasta yang bersyarah nasional itu mayoritas beritanya dari Jakarta dan kalau berita lokal ada dari kalau ada berita di luar Jakarta hadir di TV-TV nasional topik-topiknya menurut sesuatu yang ganjil misalnya seorang ibu memelihara buaya sebagai anaknya atau anak-anak Bandung dia dijemur oleh ibunya atau kriminal paling banyak apa yang kami bisa simbolkan dari data tadi adalah bahwa sepertinya apa yang menarik tentang daerah tentang daerah di luar Jakarta adalah harus mengemakai ukuran apa yang menarik buat orang Jakarta artinya orang-orang kontributor di daerah itu selalu harus punya pembayangan tentang audiensnya adalah orang Jakarta sehingga mereka sedang melayani selera orang Jakarta karena itu tentang ibu yang melayani tentu lebih menarik buat orang Jakarta karena lucu karena unik karena sesuatu yang aneh tentu tidak akan menarik tentang jalanan rusak jembatan yang ambruk dan sebagainya kita juga tahu prakteknya terjadi karena banyak wartawan kontributor itu hanya mendapatkan honor ketika beritanya tayang jadi dia harus berusaha mengikuti selera redakturnya di Jakarta yang problem lain juga adalah sistem stasiun jaringan yang tidak jalan jadi kalau di undang-undang penyiaran ini bicara tentang televisi itu tidak boleh bersiaran secara nasional dia harus berjaring jadi TV di Jakarta untuk bisa ditonton di Jogja harus nebeng dengan TV Jogja itu kalau saya jelasin agak panjang tapi itu tidak terjadi menyebabkan adanya kontributor daerah bukanlah menjawab permasalahan lokalitas berikutnya berikutnya adalah soal bukankah juga ada media lokal oke bukan media dari Jakarta tapi media lokal ini yang saya nilai tidak cukup karena itu dalam konteks televisi ya secara ekonomi tidak sehat media-media di Jakarta yang bisnis di media nasional jadi bisnis media lokal buruk yang menjadi masalah adalah untuk mensiasati ini media-media lokal banyak yang menerima dana dari Pemda memang belum ada data yang keras tentang ini tapi bahwa praktek terjadi itu ada apa yang terjadi ketika media-media lokal ini menerima dana dari Pemda atau dari perusahaan dan sebagainya independensi mereka mereka tidak bisa lagi independen untuk meliput masalah-masalah lokal lalu ada juga media-media lokal tanda putih media-media seperti jaringan tribun gitu di Aceh di Pontianak di NTT mereka punya media lokal cuman yang jadi masalah media-media ini mereka hidup dalam jaringan perusahaan media besar di Jakarta yang sebenarnya tidak sedang melayani atau tidak sepenuhi bisa menjog permasalahan lokalitas tadi yang yang poin ketiga adalah tentang media-media ini tumbuh di internet saya melihat secara sekilas media-media online yang tumbuh di internet media-media lokal ini generalis alih-alih melayani audiensnya yang lokal dia mencoba untuk melayani sasaran audiens yang lebih luas tentu alasannya untuk mendapatkan adsense lebih besar tapi ini menjadi persoalan aktif media-media lokal pun tidak bisa media-media lokal tidak bisa menjog permasalahan lokal bisa lanjut karena itu saya melihat ada tiga problem paradigmatik dari bisnis pers-ars utama yang pertama tadi soal sentrisme soal apa-apa sentral sekali yang difokuskan adalah urban perkotaan yang difokuskan adalah Jakarta atau Jawa dalam kota-kota besar dan yang dan juga sentrisme terhadap politik elit politik elit ini maksudnya kita lihat misalnya Kompas Tempo Tirto dan sebagain macamnya mereka lebih banyak memberikan porsi terhadap kerja-kerja politik parpol dan penggede-penggede lainnya tapi politik warga itu jarang sekali dilakukan politik warga ini sesuatu yang mungkin kita bisa lihat misalnya teluk benua atau sekedar beberapa seperti pengalaman teman-teman media warga di Marsina FM dan lain-lain itu juga bentuk politik warga yang jarang sekali mendapatkan tempat jadi problem pertamanya itu yang problem kedua adalah pro-pasar kapitalistik artinya mereka hanya melayani kelompok yang bisa menghasilkan laba untuk mereka artinya bisa jadi ada daerah yang gelap dari berita ada daerah-daerah yang tidak mendapatkan liputan dan tidak mendapatkan suplai informasi karena daerah itu tidak menguntungkan jadi itu kegagalan dari bisnis pers terutama dan yang ketiga adalah soal problem paradigma yang menggambarkan bagaimana jurnalisme itu eksklusif jadi di dalam media ministry ini jurnalisme dilihat sebagai hanya lahan pekerjaan yang bisa dikerjakan hanya oleh kelompok-kelompok profesional artinya wartawan-wartawan yang terdidik nah akibatnya daripada itu adalah jurnalisme menjadi sesuatu yang eksklusif dia sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang jurnalisme di sana menjadi hak dan karena itu jurnalisme dilihat sebagai privilege sesuatu yang beberapa orang doang bisa lakukan tidak bisa semua orang melakukan disini kita bisa melihat jurnalisme akhirnya gagal menjadi alat pembebasan dia malah menjadi sebuah properti kekuasaan karena dengan jurnalisme dia mampu mendapatkan social capital kita bisa melihat bagaimana politikus-politikus sebelah karen ini senang membeli media-media berita bikin macam-macam media berita tujuannya apalagi kalau bukan social capital tadi jadi disana jurnalisme adalah properti kekuasaan nah dari problem-problem itu maka saya ingin mengatakan bahwa jurnalisme warga adalah antitesis dari semua itu jurnalisme warga antitesis terhadap centralisasi ia tidak dikerjakan dari sebuah kota yang jauh untuk penonton yang tidak dikenal oleh pembuatnya ia tidak mengikuti selera redaktur tertentu atau selera rembaga rating tertentu supaya bisa mendapatkan adsense jurnalisme warga yang kedua adalah dia tidak dia juga antitesis terhadap media-media yang pro pasar dengan sifatnya yang lebih banyak untuk melakukan pendidikan warga atau melayani kebutuhan warga yang lokal dia menjadi antitesis terhadap itu dan yang berikutnya adalah dia menjadi jurnalisme yang tidak eksklusif karena dilakukan oleh orang-orang biasa nanti akan saya jelaskin lebih jauh soal ini berlaku intinya jurnalisme warga ini adalah pendidikan mandiri warga yang seharusnya tidak diambil oleh atau tidak diganggu atau justru perlu diberikan perlindungan agar pelaksanannya atau ekosistemnya bisa terus berjalan terakhir selesai yang terakhir saya ingin bicara tentang jurnalisme warga ini adalah praktek kewargan jadi kalau selama ini kita melihat jurnalisme itu sebagai pendidikan untuk keluargaan kalau dalam bahasa Inggris journalism for citizenship disini jurnalisme selalu dilihat sebagai cara untuk memberikan informasi kepada orang supaya dia kemudian inform gitu mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu jadi jurnalisme dilihat sebagai cara untuk mendidik warga nah kalau apa yang dilakukan oleh teman-teman media warga jurnalisme bukan for citizenship jurnalisme as citizenship jadi jurnalisme warga adalah praktek kewargan itu sendiri dia dia bukan dengan melakukan kegiatan jurnalistik itu adalah bentuk keluargaan yang apa yang bisa memperlihatkan peran agensi individu dalam komitmennya berpartisipasi dalam kehidupan kehidupan publik dia bukan jurnalisme eksklusif dia bukan sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh beberapa orang tapi dia menjadi sebuah lahan ilmuwan pekerjaan yang justru menjadi kuat menjadi hak semua orang jadi buat saya pentingnya untuk menjaga media warga adalah dalam hal tadi dia satu mengatasi problem dari media harus utama yang dengan tiga masalah utama yang saya sebut tadi tapi kemudian dia juga bisa mereproduksi gagasan tentang citizenship yang lain bahwa orang bisa menjadi warga yang baik dengan mengumpulkan menyediakan dan membagikan informasi kalau selama ini praktek-praktek citizenship selalu dimonopoli oleh negara dengan bentuknya kita hafal Pancasila kita anti-komunis kita NKD agar mati buat saya justru merwarga ini adalah bentuk-bentuk lain yang lebih progresif untuk untuk apa ya meredefinisi apa itu praktek keluargaan itu dulu terima kasih baik baik terima kasih Mas Roy atas pencerahannya gitu ya bahwa ternyata memang kehadiran media warga sangat dibutuhkan justru karena karakteristiknya jadi bukan bukan karena karakteristiknya lemah kita udah diberangus aja itu ngapain sekarang memang banyak sekali yang makin banyak stigma yang muncul dari Mas Roy sudah katakan bahwa apa seolah-olah kegiatan menjalankan jurnalistik itu sebuah kemewahan sebuah hak yang secara khusus hanya bisa dipegang dimiliki oleh sekelompok pihak dalam hal ini atau mainstream padahal sebetulnya tidak bisa dijalankan dengan baik oleh beberapa saya juga tidak bisa mengatakan seluruhnya karena hasil saya mengatakan sebagian saja yang bisa menjalankan nah ya Allah ada biasanya konten yang tidak 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 mas Agus selamat sore sore mas maaf tadi lagi sholat sebentar oh ya baik mas Agus Lidius Berta Dewan Pes akan mencoba mengantarkan beberapa poin tentang sebetulnya setelah tadi ada teman-teman dari media warga balai bengong mengatakan sesuatu kemudian bagaimana mereka bergerak di masa pandemi dengan inisiatif warga yang melingkupinya kemudian ada Ferdi yang dari kombin mengadakan riset ternyata banyak media-media warga di beragam daerah yang kemudian juga membuktikan diri punya manfaat khusus tidak hanya dari sisi jurnalistiknya tapi juga justru kekuatan utamanya dari sisi offline-nya dari sisi keterlibatan warga Mas Damar yang menjelaskan bahwa sebetulnya tidak berbeda ancaman terhadap para analis entah itu jurnalist warga maupun jurnalist mainstream sama-sama banyak dihancam sebetulnya meskipun bentuknya tetap berbeda dan kemudian Mas Roy mengatakan bahwa kehadiran menurut Mas Roy apa yang hal-hal yang menjadi kendala hal-hal yang menjadi tantang hal-hal yang menjadi kritik kepada media mainstream justru bisa diperangkan dengan baik oleh media warga nah yang akan kita dengarkan dari Mas Agus bagaimana sebetulnya negara karena Mas Agus posisinya sebagai dewan pes melihat berada media warga bagaimana sebetulnya ruang perlindungan ruang eksistensi seru itu sudah disediakan atau belum oleh warga dan bagaimana sebaiknya ke depan silahkan Mas Agus terima kasih Mas Kimung Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat sore dan salam sejahtera saya sudah menyiapkan slide tapi sebelumnya saya ingin menanggapi dulu tadi ada beberapa aspek yang ditanyakan ke dewan pertama-tama begini jadi kenapa pers alternatif ini apakah jurnalisme warga atau juga pers mahasiswa itu tidak terakomodasi dalam sistem pers nasional yang ada saat ini nah saya tidak tahu persis kenapa di undang-undang pers yang disahkan tahun 99 itu pers natif itu tidak terakomodasi jadi kan ini kan waktu itu zaman-jamannya Pak Atma Kusuma zaman-jaman itulah undang-undang ini disahkan undang-undang pers tahun 99 yang di undang-undang sebelumnya yang yang otoriter itu undang-undang sebelumnya undang-undang pokok pers itu justru ada pers kampus dan pers komitas itu diakomodasi nah di undang-undang pers tahun 99 justru itu yang terlewatkan nah kemudian menyadari ini sebenarnya kita sendiri baik di Dewan Pers mungkin juga Aji JTI BWI itu mengetahui bahwa undang-undang pers ini tahun 99 itu kayaknya harus di harus di di amandemen harus direvisi dengan salah satunya adalah dengan mengakomodasi pers kampus pers mahasiswa dan pers warga ini jurnalisme warga itu jadi itu dimasukkan lagi nah masalahnya itu begini teman-teman Dewan Pers Haji BWI JTI dan lain-lain itu berhitung gitu ya kalau kita memasukkan amandemen undang-undang pers sejak tahun 2010 itu kita berpikir memang amandemen itu perlu gitu ya dan sejak saat itu sebenarnya sudah mulai apa ya Haji JTI BWI itu membuat rumusan amandemennya mestinya begini tapi begitu kita mau ajukan ke DPR kita itu berpikir ulang ini kalau kita percayakan DPR untuk mengamandemen undang-undang pers kita kita yakin hasilnya lebih baik dari yang sekarang muncul keraguan-keraguan jadi takutnya itu katakanlah undang-undang pers sekarang itu nilainya tujuh gitu maunya kita nilainya sembilan gitu kan tiba-tiba dibawa ke DPR kita paham bagaimana kondisi politik legislasi DPR malah menurun jadi nilai lima jadi kita itu berpikir itu sehingga meskipun sebenarnya masing-masing asosiasi media itu sudah punya versi undang-undang di amandemen tetap belum belum berani berinisiatif untuk mengajukannya ke DPR kan kita berpikir itu kita hati-hati sekali jangan sampai kemudian malah nanti apa ya justru menghasilkan legislasi yang yang lebih buruk dari sekarang alih-alih memperbaiki tapi justru langkah mundur gitu nah di sisi lain sebenarnya Dewan Pes itu sudah beruk akomodasi jurnalisme warga ini kalau teman-teman ingat tahun 2013 itu Dewan Pes mengeluarkan peraturan Dewan Pes tentang teman-teman media siber gitu nah setelah teman-teman media siber itu selesai dibahas dan disahkan Dewan Pes itu sudah merencanakan mau mengundang para blogger melalui beberapa perwakilannya untuk merumuskan sama kode etik blogger Indonesia gitu jadi kita itu sudah mencoba mengiklusi waktu itu kita bukan kita bukan Dewan Pes tapi ada beberapa pihak yang meminta Dewan Pes mengakomodasi ini saya ingat waktu itu saya masih di periode pertama Dewan Pes itu dan kita siapkan kita undang para blogger yuk kita bersama-sama membuat membuat kode etik guna warga Indonesia gitu tapi terus terang kemudian kami kaget dengan responnya teman-teman blogger waktu itu tidak semuanya tapi yang beberapa yang bersikap itu justru menolak Dewan Pes campur tangan tentang jurnalisme warga itu gitu jadi kami itu pernah mengalami itu teman-teman pada tahun 2013 gitu karena para blogger merasa kode etik jurnalistik itu setelah dibaca banyak merepotkan mereka gitu ternyata kode etik itu rigid sekali dalam menuntut keperimbangan kuji kebenaran informasi sepertika tak bersalah cover both side disiplin verifikasi akurasi data dan lain-lain gitu setelah membaca etik itu itu keraguan itu gitu jadi khawatir kebebasan berpendapat berekspresinya itu tidak bebas lagi gitu nah ada sejak itu yang yang setelah itu ya Dewan Pes tidak mengambil nisatit lagi untuk mencoba mengakomodasi jurnalisme warga ini gitu nah yang berikutnya masalahnya itu ada pada pengertian dari apa itu pers apa itu pers itu itu menjadi sesuatu yang yang apa ya yang sangat ini sangat rigid dipak dirumuskan di Dewan Pes di Undang-Undang Pes dan peraturan-peraturan Dewan Pes sehingga dalam beberapa hal menjadi kompatibel kalau kita melihat pelembagaan jurnalisme warga tadi sudah dibahas misalnya di peraturan Dewan Pes merujuk pada Undang-Undang Pes diremuskan Pes adalah begini 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 harus kemudian pemimpin redaksinya itu harus wartawan untuk jurnalis utama wartawan-wartawannya harus mengikuti sertifikasi wartawan untuk sertifikasi jurnalis sertifikasi wartawan untuk BWI sertifikasi jurnalis untuk AGI dan IGTI menekode etik jurnalistik harus bisa menggaji karyawannya minimal 13 kali setahun sesuai dengan upah minimum profis dan lain-lain jadi sedemikian rupa Undang-Undang Pes itu merumuskan Pes itu seperti itu wartawannya juga gitu wartawannya harus mengikuti uji kompetensi jurnalis atau uji kompetensi wartawan dan lain-lain jadi sedemikian IJIT dalam merumuskan apa Pes sehingga tidak kompatibel dengan bentuk-bentuk pelembagaan di jurnalisme warga nah solusinya memang mungkin memang amandemen Undang-Undang Pes itu tapi saya jelaskan itu sulit untuk dilakukan sekarang karena situasi politik legislasi di DPR itu ya justru memprihatinkan gitu ya nah saya mau menegaskan tadi sudah disebut-sebut gitu ya jadi kalau saya membuat teman-teman kalau jurnalisme warga itu diakomodasi dalam Undang-Undang Pes itu belum pasti belum ada jaminan bahwa problem-problemnya akan selesai gitu ya problem-problemnya akan selesai belum tentu ya tadi kan sudah jelaskan bahkan wartawan saja wartawan itu sudah masuk dalam pers nasional dilindungi oleh Undang-Undang Pes pun masih tidak apa ya masih banyak yang menjadi korban pemidanaan misalnya ini ada seorang wartawan wartawan Banjarhid itu di Kalimantan itu masih dipedanakan dipenjarakan gitu dan Dewan Pers Aji BWI sudah melakukan lobby ke pemerintah lobby ke KSP lobby ke kepolisian agar jangan dipedanakan itu juga masih belum berhasil gitu dan kasus yang seperti ini tidak banyak sekali tapi tapi tidak bukan hanya satu ini gitu nah kemudian ada kasus Detikkom wartawan Detikkom yang menjadi korban doxing itu itu nih kasusnya jadi kasusnya teman-teman tahu dan Dewan Pers sebenarnya ingin membantu menangani dengan Aji dan lain-lain dengan Komite Keselamatan Wartawan tapi problemnya justru perusahaan media itu tidak ingin masalahnya itu diselesaikan mereka ingin diselesaikan dengan baik-baik jadi kadangkali kasus-kasus itu bukannya tidak ditangani tapi memang ada keinginan dari medianya atau wartawannya agar tidak diteruskan secara hukum padahal kalau tidak diselesaikan secara hukum ya tidak ada efek jerah buat lakunya publik tidak tahu ini kasus wartawan didoxing ini kemudian jendrungannya gimana jadi tidak ada efek jerah kami juga menyayangkan sebetulnya tapi ya Dewan Pers tidak bisa memaksa gitu jadi menjadi bagian dari ekosistem pers nasional itu tetap perlu diupayakan untuk jurnalisme warga atau pers alternatif itu tapi saya inginkan kalau pun nanti masuk dalam ekosistem pers nasional itu belum tentu menyelesaikan masalah-masalah teman-teman yang teman-teman hadapi gitu ya karena event tawan atau pers yang masuk dalam ekosistem pers nasional itu juga menghadapi banyak masalah juga meskipun relatif lebih tertangani semuanya terjamin untuk bisa tertangani nah untuk merespon yang sudah disampaikan teman-teman itu satu lagi tadi sebut-sebut ada gerakan boycott uninstall apps jadi beberapa media sebenarnya kalau boycott itu sebenarnya tidak apa-apa itu sebenarnya hak konsumen hak konsumen untuk melakukan boycott atas media yang dianggap produknya tidak menguntungkan dia itu sebenarnya wajar ya kalau boycott stall itu sesuatu yang wajar dan sering terjadi gitu ya misalnya waktu pilih pemilu kemarin kalau ada media yang terlalu heavy-nya kosong buah pembacanya yang kosong satu ya berhak aja meninggalkan dan dia mengkamanyakan ke teman-temannya yang medianya terlalu kosong satu dia punya pembaca yang kebetulan favorable terhadap kosong dua dia akan meninggalkan itu yang wajar itu hak konsumen yang tidak boleh kan melakukan kekerasan merusak kantor media itu melakukan langkah-langkah yang bisa berkontribusi pada pemidanaan yang lebih lanjut nah sebagai tanggapan itu saya juga presentasi supaya saya masih disable ya atau minta tolong panitia untuk menampilkan apa yang sudah saya kirim tadi tadi saya menyiapkan satu ini satu presentasi saya ingin melihat ini saya yakin teman-teman familiar dengan info cegatan Jogja ini saya anggap setelah melakukan beberapa pengamatan dan ini satu contoh jurnalisme warga yang diperkembangkan itu ya jadi info cegatan Jogja salam asfal geronjal jadi ini sebenarnya lanjut nah ini sebenarnya awalnya itu forum rasan-rasan warga Jogja jadi kan kalau ada rahasia polisi gitu ya di jalan-kali orang ada rahasia gitu terus kemudian mereka ingin memberitahukan itu pada warga yang lain lalu muncul grup yang membahas itu grup whatsapp grup twitter yang membahas forum rasan-rasan untuk saling memberitahu kalau ada rahasia polisi di satu jalan nah dimulai oleh seorang teknisi smartphone namanya yang Mas Yanto Sumantri gitu ya 2013 anggotanya itu sudah lebih dari satu juta juta orang ini cukup besar dan mungkin sekarang sudah lebih besar lagi lanjut nah ini jadi awalnya itu hanya untuk forum untuk saling memberitahu ada cekatan di sana jangan lewat sana seperti itu jadi tapi kemudian berkembang sebagai forum percakapan warga dan menurut saya juga forum jurnalisme warga lanjut nah ini misalnya ini baru saya ambil tadi ada kecelakaan di jalan di dekat puncak ketep di dekat puncak gunung terus kemudian sejak saya tahu nomor plat nomornya ini barangkali ada yang jadi keluarganya tolong segera dibantu pengurusannya seperti forum forum yang solidas warga yang menurut saya bagus sekali lanjut nah ini jadi bukan hanya lagi urusan lalu lintas juga urusan macam-macam urusan banjir menginformasikan tentang kriminalitas itu itu semakin beragam isunya lanjut nah ini juga jadi ini menceritakan betapa tidak disiplinnya warga jadi masih SPB tapi warga sudah tidak tidak tahan untuk di pantai-pantai di guligul kemudian ada yang ini video terus disebarkan agar menjadi pelajaran bersama lanjut nah ini ini juga begitu menginformasikan tentang skertis untuk warga lanjut jadi dari isu kehilangan barang dompet misalnya sampai isu diskusinya sharingnya pertukaran informasinya intensif sekali dan saya yakin ini bukan satu-satunya mungkin balai bengong dan lain-lain juga mengembangkan hal yang sama lanjut jadi forum solidaritas warga yang yang macem-macem ada off air juga acara kopi darat satu rongmi bakti sosial dan lain-lain dimulai dari forum percakapan di media sosial itu lanjut nah ini menariknya dari awalnya itu ingin ngerjain polisi gitu ya ingin ngeledek polisi tapi lama-lama polisi justru terjun sekalian dalam info cekatan juga itu dibina sekalian sama polisi dan polisi terima kasih kalau ada laporan yang nakal atau semacamnya jadi hubungan dengan polisi polisinya tidak marah polisinya tidak melaporkan jalur hukum dengan undang-undang ITE tapi polisi justru mengakomodasi bekerja sama dengan teman-teman yang tergabung dalam info cekatan juga ini lanjut moderasi penggunanya diidentifikasi dan unggahan-unggahan negatif juga disaring oleh Mas Antok dan teman-teman gitu lanjut nah ini sebenarnya info cekatan juga ini model yang menarik teman-teman untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai forum jurnalisme warga gitu ya karena di benua lain di Eropa misalnya itu model bisnis media yang survive yang sustain hari-hari ini itu bukan media-media yang nasional tapi media-media yang lokal media-media yang menjaga proximity-nya dengan proximity dengan pembacanya jadi ini kan trend yang terjadi di di barat itu menurut saya harusnya menjadi momentum buat jurnalisme warga untuk muncul sosial maupun mungkin juga sebagian kursi bisnis nanti jadi misalnya ini Bristol Cable ini media ini media ini bukan jurnalisme warga ini media masa tapi kecil gitu ya secara reguler menyajikan liputan publik perkotaan di Inggris bersantar pada donasi masyarakat berskara bila tertulis jadi liputan-liputan internet reportingnya itu digayai oleh warga gitu memiliki kemampuan menargetkan kalaya yang jelas spesifik berhasil menjaring 2.000 anggota sejak ditunjukkan 2014-nya kalau sudah ada membership itu kan mirip-mirip jurnalisme warga sebenarnya tentunya lanjut lanjut nah ini the fair doskot itu di di Skotlandia itu sama jadi jurnalisme konvensional media masa konvensional online tapi mirip-mirip dengan jurnalisme warga gitu jadi isu-isunya lokal menyandarkan diri pada donasi komunitas pendukung mereka kan nyebutnya community itu jurnalisme warga betul itu tentunya nah kunci sukses membangun hubungan erat dengan anggota yang secara leguler bertemu dan menyesuskan isu-isu yang diangkat oleh different.scot gitu lanjut nah ini the correspondent ini di Amsterdam itu juga sama jadi jurnalisme konvensional pun sebenarnya sekarang itu juga justru bertransformasi menjadi jurnalisme yang berbasis pada komunitas gitu ya dan yang model-model yang seperti ini yang sustain sekarang yang justru dimainstrimkan menjadi model-model yang yang diharapkan bisa memberikan petunjuk baik dan bahkan untuk media-media Indonesia kalau mau survive itu harus kembali kepada prinsip proximity dengan pembaca atau dengan warganya lanjut nah ini media part itu juga begitu berbasis pada komunitas dia menggabungkan langganan menggabungkan langganan iklan dan charity donasi pembaca gitu nah saya kira itu teman-teman yang ingin saya share kepada teman-teman lemah jadi sebenarnya dari sisi gelombang disrupsi yang terjadi saya justru melihat sebenarnya ada peluang momentum yang cukup bagus bagi pelembaga penguatan jurnalisme warga karena bahkan media profesional pun di barat itu cenderung kembali pada prinsip-prinsip media berbasis komunitas tadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmat waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih mas agus poin-poin yang sudah dijelaskan beberapa tadi di awal-awal merujuk kepada regulasi bahwa memang secara regulasi agaknya kemungkinan untuk memasukkan klausul tentang jurnalis di undang-undang pers belum bisa dimungkinkan karena banyak pertimbangan politis terutama mungkin apakah lantas berhenti begitu saja karena ada beberapa pertanyaan yang saya kira sudah waktunya kita tinjau dari beberapa teman-teman di chat maupun di facebook live ada beberapa pertanyaan yang pertama kepada mas agus studio masih yaitu tentang ketika diarga masuk sebagai salah satu indikator di indeks kebebasan informasi tadi Luhde dari Balai Gomong mengungkapkan bertahun-tahun dia menjadi satu yang di diambil pendapatnya untuk menilai indeks kebebasan berkresi berpendapat di Indonesia tetapi kemudian ironisnya secara secara regulasi tidak di 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 akomodir nah sebetulnya sejamaah tanggung jawab atau peran atau mungkin solusi yang ditawarkan Dewan Per secara hukum untuk bisa memberikan perlindungan terhadap media warga yang notabene sebetulnya satu indeks kebebasan informasi itu pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua untuk mas Agus adalah soal ICJ tadi menarik sebetulnya karena itu menjadi apa kita kemudian menjadi kembali lagi ke diskursus yang sering terjadi sebetulnya jurnalisme warga itu bedanya apa dengan misalnya akun-akun medsos karena stigma yang berkembang belakangan sama dengan stigma yang berkembang pada pers dulu ketika orang menyebut saya dulu wartawan dan ketika saya menyebutkan diri sebetulnya wartawan tidak banyak orang yang mau menjadikan saya sebagai menantu misalnya karena memang stigma kepada wartawan waktu itu sebagai apa namanya suka menyebarkan berita yang menjatuhkan orang dan sebagainya stigma yang sama kemudian saya masuk saya mengaku kerja di alasan tidak akan menguntungkan sebetulnya karena banyak stigma beredar di masyarakat LSM itu sebetulnya menyebarkan prosal ke kantor-kantor dapat duit dari antek-antek asing nah demikian juga dengan jurnalis warga stigma tersebut juga melekat di jurnalis warga dan juga media warga ketika dihadapkan pada situasi perkembangan dunia digital sekarang yaitu akun-akun medsos yang bisa mengklaim diri sebagai jurnalisme warga bagian dari jurnalisme warga apa sebetulnya pemahaman secara teoretis dari jurnalisme warga kita sebetulnya di riset pembayang saya sudah baca dan ada di situ yang pasti menjadi pertanyaan dari mas Eros di Lombok Timur mas Eros ini speaker kampung salah satu media warga di Lombok Timur sebetulnya menurut Dewan Pers apa bedanya antara warga net dengan jurnalis warga itu pertanyaan ke mas Egos kalau mas Egos ada beberapa pertanyaan ke Luhde dan mungkin kalau mas Egos mas Egos silahkan mas jadi terus terang saya ini ya apa kaget ikut diskusi hari ini jadi saya itu di Dewan Pers itu 2010-2013 terus sekarang 2019-2022 nah pada akhir tahun pengurusan 2010-2013 itu Dewan Pers mengeluarkan perdoman media siber nah seperti yang saya bilang tadi setelah perdoman media siber itu sebenarnya Dewan Pers itu ingin memfasilitasi para jurnalisme warga itu untuk membuat kode etik jurnalisme warga Indonesia nah kalau kode etik itu ada waktu itu Pak Pak Kermanan itu mikirnya begini kalau ada kode etik jurnalisme warga dan itu difasilitasi oleh Dewan Pers itu maka Dewan Pers memiliki legitimasi untuk menangani jurnalisme warga ini sekaligus untuk memberikan advokasi kalau ada pengurus jurnalisme warga itu yang mengalami pemidanaan dulu kita berpikirnya begitu mas gitu tetapi waktu itu justru teman-teman para blogger sendiri yang tidak mau waktu itu yang tidak mau untuk difasilitasi oleh Dewan Pers membuat kode etik bersama bahkan waktu itu Dewan Pers tidak punya uang untuk mengatur itu gitu nah karena seperti itu kemudian kami kami gak jadi mengatur waktu itu sampai sudah sampai ke sana itu mas jadi waktu itu rencananya ada peraturan media siber kemudian kode etik jurnalisme warga Indonesia gitu nah Dewan Pers memfasilitasi dua-duanya nih kalau kode jurnalistik warga itu berarti yang ikut itu para wartawan kalau kode etik jurnalisme warga itu para blogger dan lain-lain jadi itu tapi justru teman-teman sendiri waktu itu tapi mungkin pelakunya tahun 2013 dengan sekarang mungkin berbeda tapi ada seperti itu mas justru saya kaget kalau sekarang apa ya seakan-akan Dewan Pers yang tidak mau menangani gitu dan menurut saya menurut saya ide untuk membuat kode etik jurnalisme warga itu yang yang di ini ya yang di fasilitasi Dewan Pers itu masih relevan kalau mau dimulai lagi sekarang dengan begitu kemudian negara akan mengakui bahwa kalau ada problem dengan jurnalisme warga itu salurannya adalah Dewan Pers gitu itu masih mau jadi kalau dulu malah begitu yang saya tahu pada tahun 2013 itu itu ya terima kasih Mas Agus karena mungkin ya tadi sudah Mas Agus mungkin pelakunya berbeda ya pelaku sejarahnya berbeda antara 2013 dengan yang sekarang mungkin juga sebetulnya kita kalau merujuk pada sejarah beberapa media warga ada yang diinisiasi oleh blogger ada juga yang sebetulnya diinisiasi oleh jurnalis profesional atau mantan jurnalis profesional yang kemudian memilih berkecimpung di media warga jadi memang banyak raganya tapi satu pertanyaan sederhananya seandainya karena memang solusi saya yakin sebetulnya solusinya ditawarkan Dewan Pers untuk mengakomodir akan disambut baik tanpa harus kemudian mengamandemen undang-undang Pers tetapi misalnya seperti Mbak maksud saya begini ya kan solusi yang paling yang paling paling ideal itu kan amandemen undang-undang gitu kan amandemen undang-undang kemudian jurnalisme alternatif pers kampus dan jurnalisme warga dimasukkan disitu kan itu yang paling ideal tapi kan hitungan-hitungan politisnya tidak ketemu ini gitu kan teman-teman tahu kan kalau di PR itu maunya itu kita cari bagus hasilnya bisa kemana-mana gitu kan maka ada alternatif waktu itu oleh Pak Bagir Mas Bambang Harindi ini aja teman-teman disuruh berkumpul untuk membuat etika etika jurnalisme warga di Wantas memfasilitasi gitu nah terus kemudian diakomodasi tapi kan waktu itu teman-teman sendiri yang tidak mau gitu ya maksud saya kan yang tidak mau saat itu berbeda dengan yang tidak mau sekarang jadi mari kita lupakan yang tidak mau saat itu karena kalau melihat beberapa pertanyaan di chat ini dan yang disampaikan oleh teman-teman media warga yang saat ini mau mungkin yang saat ini bukan yang bagiannya dulu tetapi yang jelas kalau menyampaikan seperti itu sebetulnya secara tersirat teman-teman media warga boleh merasa berharap bahwa sebetulnya Dewan Pers membuka diri seluas-luasnya untuk memberikan solusi perlindungan di luar yang amandemen karena saya yakin amandemen susah secara politis betul tetapi solusi di luar amandemen ada pernah ditawarkan dan sekarang siap ditawarkan lagi jadi kalau memang teman-teman media warga yang sekarang merasa siap menyambut ajakan itu saya pikir akan ketemu juga nanti bagaimana solusi yang paling sederhana untuk melindungi media warga yang tadi terima kasih diingatkan oleh teman-teman melindungi media warga sebagai bagian dari indeks kebebasan kita kira begitu ya mas jadi siap untuk kalau sekarang dibuka lagi solusi itu beberapa pihak siap bertemu saya pikir mungkin tidak tidak akan terjadi penolakan yang kira-kira begitu ya mas ya ya tapi begini mas saya kan saya belum bisa memastikan bahwa Dewan Pers memutuskan untuk melakukan ini ya tapi ini suatu peluang yang bisa dicoba dan saya akan perjuangkan di Dewan Pers gitu ya kalau saya lihat semangat teman-teman saya di Dewan Pers sejauh ini kayaknya mereka tidak keberatan gitu ya mereka tidak keberatan untuk memfasilitasi para aktivis jurnalisme warga untuk bersama-sama membuat kode etik atau semacamnya gitu mereka saya yakin teman-teman saya tidak keberatan gitu dengan katakan satu kalau menggunakan istilah jurnalisme dimanapun ya apakah jurnalisme warga atau jurnalisme digital itu berarti harus taat pada kode etik jurnalistik nah kode etik itu universal jadi kita boleh misalnya kode etik jurnalistik jurnalisme warga itu berbeda dengan jurnalisme konvensional itu karena kode etik jurnalisme warga itu bersifat universal gitu jadi syaratnya itu saja jadi resiproka lah gitu ya Dewan Pers harus anung harus membantu tapi teman-teman sendiri juga harus konsekuen dengan sebenarnya saya pikir tadi di awal di presentasi awal dari Luhde Balai Bengong menyatakan bahwa Balai Bengong memang sebagai salah satu media warga yang sangat menerapkan kode etik jurnalistik melakukan pelatihan jurnalistik kepada para kontributurnya secara rutin beberapa media warga yang lain juga kita tidak menutup mata bahwa seperti halnya media mainstream media warga juga banyak juga yang tidak menerapkan kode etik jadi sepertinya gayung bersambut tapi ada satu pertanyaan yang perlu dijawab tadi dari teman-teman di Lombok Timur merujuk pada penjelasan Mas Agus tentang ZI tadi info jagatan Jogja sebetulnya dalam pemahaman Dewan Pers apa bedanya warganya dengan jurnalis warga itu mungkin pertanyaan yang terakhir bisa saya ajukan ke silahkan Mas maaf tolong diulangi apa pertanyaannya apa perbedaan dalam pemahaman Dewan Pers apa bedanya warganet atau netizen dengan jurnalis warga itu pertanyaan masing-masing warganet itu kan merujuk pada subyek ya kan warganet itu kan merujuk pada orang warganet itu kalau jurnalisme warga itu kan menunjuk pada tindakan atau aktivitasnya jurnalisme warga itu kan menunjuk pada kegiatan aktivitas atau bidang bidang aktivitas kalau warganet itu kan namanya warga kan warga yang berjejaring secara daring warga yang berjejaring menggunakan medium komputasional kalau warganet kalau jurnalisme warga itu adalah aktivitasnya kan aktivitasnya jadi kalau jurnalisme warga itu berarti bisa dibayangkan warganet yang menggunakan medium komputasional untuk melakukan kegiatan penyebaran penyebar luasan informasi yang mengandung nilai-nilai jurnalistik terima kasih mas Agus mungkin karena pertanyaan ini tadi terkait dengan penjelasan mas Agus yang menyeroti info cegatan Jogja karena sebagian teman-teman cara kerjanya berbeda seperti tadi diungkapkan oleh Lude di awal presentasi cara kerja mereka cukup berbeda dan ini akan membunuhi kepada pertanyaan terakhir yang bisa saya akomodir mengingat waktu semakin pertanyaannya adalah tentang keterlibatan atau partisipasi warga ada satu pertanyaan Mbak Mbak Taha Aini sebetulnya secara umum bagaimana media warga mempraktikan jurnalisme artinya begini apakah memang benar yang disebut media warga itu benar-benar melibatkan audiensnya atau warga yang menjadi konstituennya begitu dalam kerja-kerja jurnalistik dalam pemilihan isu dalam pemilihan berita dalam apa namanya komunikasi dua arah yang dilewatkan ke media warga tersebut apakah benar seperti itu atau jangan-jangan hanya satu arah yang kemudian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akun-akun media sosial nah saya akan mendengar pernyataan untuk sekaligus menjawab pertanyaan ini dari Mbak Luhde silahkan Mbak Luhde sudah siap Mbak Luhde Halo maaf terima kasih banyak terima kasih pemaparannya Pak Agus Desudibio dari Dewat Pers menjawab pertanyaan mengenai apa bedanya gitu ya kalau di saya pikir tiap media punya mekanisme yang berbeda kalau di Bali Bungo itu kita tidak punya reporter seperti media mainstream semuanya adalah kontributor artinya warga sendiri gitu ya jadi isi-isi media Bali Bungo itu ya sepenuhnya mungkin sekitar 90% lebih itu ya konten-kontennya dari warga gitu 10% mungkin dari kita dari beberapa isu yang menurut kita penting gitu yang belum di apa istilahnya ya dibahas di Bali itu ya kalau di Bali Bungo ya jadi sepenuhnya ya warga gitu ya pengisinya tapi saya juga ingin merespon pernyataan Pak Agus ya mengenai upaya Dewan Pers ketika itu tahun 2013 disebut untuk mengajak apa ya membuat kode etik jurnalistik saya tidak tahu siapa yang dijangkau atau yang dikursi sampaikan blogger blogger hal yang beda kalau yang ditanya blogger besar menolak untuk disamakan dengan pers secara umum gitu karena mekanisme kerja mereka kan berbeda mereka punya medianya sendiri ya jadi sangat individualis sementara media warga ya kolektif ya gitu jadi menurut saya diskusi-diskusi atau upaya untuk mengakomodasi karena Dewan Pers memang mempunyai indikator itu ya dalam indeks kebebasan pers bagaimana menjamin kebebasan media warga atau saat itu saat ini masih disebut media alternatif ya kalau di indeks kebebasan pers itu yang kita tagih ya kalau saya untuk memastikan bahwa kita punya mekanisme perlindungan juga gitu dari negara karena termasuk indikator kebebasan pers dan kemudian memastikan peningkatan kapasitas melakukan itu namun kita nggak bisa sendiri gitu kita perlu negara juga kita perlu pemerintah atau setidaknya Dewan Pers ya untuk juga bekerja di sini berusaha mendorong peningkatan kapasitas warga gitu dalam dalam kualitasnya gitu meningkatkan kualitas itu sih Mas terima kasih baik terima kasih Mbak Lude diskusi bertema ini seperti saya sudah ingatkan di awal sangat menarik jadi sebetulnya waktu 2 jam bahkan ini sudah melampaui setengah jam 2 setengah jam yang tersedia kita untuk saling bertukar pikiran untuk mengasah kemahaman selamat menarik selamat menarik selamat menarik tes tes halo mohon maaf suara moderator tiba-tiba hilang halo ya halo hilang benar suaranya hilang halo suaranya imung suaranya imung hilang suara pak moderator mohon maaf biasa kalau soal zoom itu adalah soal teknis jadi lanjut ya terima kasih jadi ada beberapa hal yang akan menjadi catatan ke depan pertama bahwa ternyata media warga membuktikan diri tidak mati bahkan media warga semakin hidup di masa pandemi ini yaitu dengan dibakar melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline kegiatan-kegiatan yang langsung dilakukan kepada warga entah berupa pengumpulan bantuan distribusi bantuan kemudian di Lombok Timur ada inisiatif-inisiatif untuk pendidikan bagaimana mengajak anak-anaknya di sekitar media warga tersebut semakin tersentuh dengan dunia digital dan seterusnya banyak inisiatif yang dilakukan secara langsung yang berdampak kepada warga dan membuat media warga di masa pandemi ternyata tidak mati nah ketika tidak mati apakah ini juga membuktikan bahwa media warga ke depan dibutuhkan iya Mas Roy Taniago dari Remotif katakan bahwa keberadaan media warga mutlak dibutuhkan tidak hanya sebagai antitesis tapi justru sebagai warna 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 khusus di dunia jurnalisme kita warna yang tidak boleh hilang dan kemudian Mas Damar Juniarto dari SafeNet menyatakan mengingatkan bahwa perlunya perlindungan terhadap teman-teman di jurnalis di warga itu sangat dibutuhkan karena ancaman yang mereka terima juga tidak berbeda dengan ancaman yang terima dari teman-teman jurnalis di media mainstream di media arus utama banyak sekali jenisnya dan kemudian Verdi membuktikan melalui riset yang dilakukan sepanjang 2019 ini riset kedua terkait dengan media warga bahwa di banyak tempat media warga tidak hanya mempraktikan diri atau membuktikan diri punya manfaat kepada warga tapi juga mempraktikan kode etik jurnalisik secara ketat jadi memang tidak hanya memberikan pelatihan-pelatihan jurnalisik tapi juga menjaga agar roh jurnalisik sesuai dengan kode etik yang standarnya memakai kode etik jurnalisik yang sekarang ada jadi belum seperti yang ditawarkan oleh Mas Agus Sudibio dari Dewan Pers Mas Agus Sudibio kemudian menyatakan bahwa ada ruang ada kemungkinan ada peluang meskipun tidak bisa menjanjikan celah itu ada yaitu untuk bisa mengakomodir di luar tanpa harus mengamandemen regulasi yang kemungkinannya secara politis tapi ruang itu ada ruang itu adalah bagaimana agar pegiat-pegiat media warga sekarang bisa bertemu dengan Dewan Pers mungkin waktunya nanti bisa disepakati lebih lanjut ada teman-teman Balai Bengong disini sebagai media warga yang terdepan nanti bisa saling kontak dengan Mas Agus untuk menindaklanjuti tapi ruang itu ada ruang itu berupa tawaran soal kode etik jurnalisme warga yang dulu sempat ditawarkan dan ditolak oleh pihak yang salah maksudnya pihak yang salah kalau menurut Luhde sekarang bukan teman-teman blogger sebetulnya tapi sekarang ada teman-teman jurnalisme warga jadi ke depan sepertinya masa depan media warga akan lebih cerah karena teman-teman di Dewan Pers insya Allah lebih mendukung kemudian teman-teman di luar media warga sekarang semakin banyak ada Remo TV ada SafeNet ada ICT Watch ada banyak teman-teman di luar sana kalau gak percaya silahkan di cek di poster-posternya anugerah jurnalisme warga 2020 basket sponsornya jadi teman-teman yang makin banyak jadi sekali lagi mari kita menjaga rasa optimisme itu kita akan semakin kuat dalam dunia jurnalisme warga kita kita saling mendukung dan percayalah bahwa media warga tidak akan mati hanya karena pandemi karena pandemi hanya salah satu dari krisis yang pernah melanda media warga sekali lagi diskusi ini terselenggara berkait kerjasama Balai Bengong dan Combine dan menjadi bagian dari rangkaian anugerah jurnalisme warga 2020 yang puncaknya akan digelar tanggal 27 Juni kalau tidak salah berdepatan dengan ulang tahun Balai Bengong jadi selamat untuk kita semua yang untuk kesekian kali mendapatkan apresiasi secara rutin dari Balai Bengong dan sekarang bertambah dari teman-teman yang lain saya Imung Yuniardi dari Jogja mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman saya kembalikan waktunya kepada teman-teman di Bali silahkan Mas Anton terima kasih Mas Imung atas moderasinya atas kerjasama sebagai pemandu diskusi kita hari ini terima kasih juga untuk semua pembicara Mas Agus Mas Damar Mas Roy dan Mas Ferdi juga semoga setelah ini kita bisa lanjutkan lagi nanti ngobrol lanjut dengan DP untuk menurumuskan apa yang bisa kita lakukan bersama atas nama Panitia terima kasih untuk semua teman yang sudah hadir mohon maaf kalau ada kelewat-kelewat karena waktunya sudah dua setengah jam lebih dengan demikian seakhiri dengan ucapan terima kasih semoga sehat dan semangat selalu di tengah pandemi ini selamat sore salam mendung-mendung mesra dari Denpasar mantap selamat sore terima kasih mas terima kasih Pak Agus mas oh dapat salam yuk dari Ellen oke semuanya thank you ya mohon maaf ya terima kasih mas Roy salam kenal terima kasih terima kasih mas Roy terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih